Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Ketua Departemen Matematika, Bapak Dr. Susilo Haryanto SSIMSI, yang saya hormati, Dosen Pembimbing Himpunan Mahasiswa Matematika. Bapak Bambang Irawanto SSIMSI, yang saya hormati, Pembicara pada hari ini, Bapak Ibu Dosen dan teman-teman peserta yang hadir pada pagi hari ini. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan nikmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara workshop finalisasi proposal PKM 2022. Perkenalkan, saya Yolanda Syaila Cinantia sebagai MC pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama akan ada pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Program Studi S1 Matematika FSM UDIP, lalu akan ada pemaparan materi dan diskusi, dan yang terakhir ada penutupan. Baik teman-teman, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmala bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, akan ada sambutan dari Ketua Departemen Matematika, Bapak Dr. Susilo Haryanto, SSI, MSI. Kepada Bapak Susilo, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih MC atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, narasumber kegiatan workshop finalisasi proposal PKM tahun 2022. Mbak Esnaini, nama lengkapnya Esnaini Rahmawati Esmat. Yang kami hormati, Koordinator Kegiatan Kemahasiswaan Prodi S1 Matematika, Bapak Bambang Irawanto, SSI, MSI. Yang kami hormati, Sekretaris Prodi S1 Matematika, Ibu Dr. Titi Ujianyi. Yang kami hormati, Ketua Asmat, Kemudian Ketua Asmat, Pelaksana Kegiatan Workshop, Dan Panitia, Segenap Panitia lain, Yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan tak lupa pula, Yang kami banggakan, Para peserta Kegiatan Workshop, Finalisasi PKM, Pada pagi hari ini. Rasa syukur, Alhamdulillah, Marilah kita panjatkan, Kehadirat Allah SWT atas segala karunianya, Sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, Kita masih diberikan nikmat sehat, Serta nikmat sempat, Untuk menghadiri acara workshop, Dalam keadaan sehat, Sehat wal abiat. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, Mbak Esnaini Rahmawati, Yang selalu setia menemani, Mendampingi adik-adik mahasiswa matematika, Dalam upaya menyusun proposal PKM terbaik, Agar lolos dalam pendanaan, Serta lolos dalam seleksi di tingkat universitas. Perlu saya sampaikan bahwa, Kegiatan workshop finalisasi PKM seperti ini, Merupakan agenda rutin di Departemen Matematika, Dimana tahun 2021 kemarin, Kita sudah menyelenggarakan kegiatan juga semacam ini, Dan hasilnya di tahun 2022, Sudah cukup mengembirakan, Yaitu banyak proposal-proposal PKM, Dari mahasiswa-mahasiswa kita, Yang lolos di tingkat universitas. Meskipun pada akhirnya, Yang lolos pendanaan itu masih sedikit, Namun ini tidak mengurangi semangat dan upaya kita, Untuk terus memfasilitasi, Untuk terus membantu, Mendampingi adik-adik mahasiswa, Agar tahun ini nanti, Lebih meningkat prestasinya, Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, Kepada para peserta kegiatan, Workshop pada pagi hari ini, Bahwa kegiatan workshop kita pada pagi hari ini, Merupakan rangkaian, Kegiatan pendampingan penyusunan proposal PKM, Yang rencana akan disubmit tahun 2023. Oleh karena itu, Ini merupakan baru kegiatan pendahuluhan, Nanti masih akan dilanjutkan terus, Di bawah bimbingan dan pendampingan Mbak Isna ini, Serta Mas Nur Figi, Selaku Ketua Asmat, Agar pendampingan, Selama beberapa bulan ke depan, Sampai dengan, Paling tidak mungkin nanti di bulan Januari, Atau Februari tahun 2023, Dimana di bulan-bulan Februari itu, Biasanya, Sudah dibuka, Untuk submit proposal PKM, Untuk mengikuti seleksi di tingkat universitas, Dan selanjutnya nanti, Yang lolos, Akan mendapatkan pendanaan, Dan beberapa di antaranya nanti, Akan dilanjutkan, Submit di tingkat nasional, Sehingga, Akan lolos pendanaan proposal PKM-nya, Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jadi sekali lagi, Perlu saya sampaikan, Bahwa kegiatan ini, Merupakan kegiatan, Sifatnya adalah rangkaian, Oleh karena itu, Saya mohon kepada semua peserta, Kepada semua elemen yang terlibat, Dalam pendampingan proposal PKM, Adik-adik mahasiswa kita, Untuk tetap semangat, Untuk selalu koordinasi, Sehingga apa yang kita harapkan, Dari kegiatan pendampingan, Proposal PKM di Departemen Matematika ini, Mendapatkan output, Mendapatkan hasil sesuai dengan harapan, Dan doa kita bersama, Itu adalah tentang kegiatan ini, Jadi kegiatan ini, Sekali lagi nanti tidak selesai acara, Terus selesai kegiatan, Namun, Ini hanya merupakan satu kegiatan pendahuluhan, Nanti masih banyak kegiatan-kegiatan berikutnya, Yang akan didampingi oleh Mbak Isna, Seperti di tahun-tahun kemarin, Kemudian perlu saya sampaikan juga, Bahwa dalam kurikulum MBKM sekarang, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, Semua prestasi kemahasiswaan, Khususnya dalam PKM ini, Nanti bisa dikonversi ke mata kuliah, Bahkan menurut peraturan, Akademik dari Rektor Universitas Diponegoro, Dimungkinkan juga mahasiswa yang lolos, Sampai dengan tingkat nasional, Itu nanti akan dimungkinkan, Untuk dikonversi ke tugas akhir, Atau skripsi, Jadi sangat dimungkinkan, Di era sekarang ini, Kegiatan di PKM ini nanti, Bisa dikonversi, Tidak hanya dalam mata kuliah reguler, Namun juga dalam tugas akhir, Oleh karena itu, Ini merupakan suatu kesempatan, Yang sangat bagus, Ibarat pepatah sekali merengkuh dayung, Dua tiga pulau terlampaui, Kemudian kepada Ketua HM, Serta Ketua Asmat, Serta para pengurus, Saya minta selalu aktif, Untuk mendorong teman-temannya, Memotivasi teman-temannya, Untuk aktif di dalam kompetisi-kompetisi semacam ini, Tidak hanya PKM saja, Mungkin kegiatan-kegiatan yang lain, Jadi pendampingan kita bersama Mbak Esna ini, Ini tidak terbatas hanya di PKM saja, Jadi mungkin ada kegiatan-kegiatan lain, Kompetisi-kompetisi lain, Yang harus menyusun proposal, Misalkan saja tentang kewirausahaan, Tentang hibah pengabdian masyarakat, Tentang hibah penelitian, Buat dosen, Sorry, Buat mahasiswa, Itu silakan, Mahasiswa kita, Teman-teman dari, Mahasiswa S1 Matematika, Untuk berperan serta aktif, Untuk semangat mengambil bagian, Mengajukan proposal hibah-hibah tersebut, Mungkin itu yang saya sampaikan, Jadi kepada Mbak Esna, Kepada Mas Nur Cahya, Kegiatan ini nanti, Sifatnya masih koordinasi awal, Kalau sekedar materi PKM, Mungkin kita sudah bisa menjumpai, Di apa, Di internet, Di Youtube, Dan sebagainya, Itu sudah banyak sekali, Namun kita tidak hanya sekedar itu, Yang penting adalah koordinasi, Yaitu kita terlebih dahulu, Membentuk tim-tim yang akan, Menyusun proposal PKM, Kemudian tim-tim ini nanti, Selanjutnya akan, Didampingi terus, Oleh narasumber kita, Dan mungkin saya juga minta bantuan, Dari Bapak Ibu Busen, Yang, Apa, Yang berkenan, Untuk mendampingi, Kegiatan PKM, Dan yang lainnya, Kegiatan kompetisi-kompetisi yang lainnya, Sehingga, Kerjasama kita bersama, Antara mahasiswa, Dusen, Kemudian narasumber, Ini nanti bisa, Lebih bagus, Sehingga hasil, Yang kita harapkan, Di kemudian hari nanti, Bisa tercapai, Jadi sekali lagi, Kegiatan ini nanti, Sifatnya adalah koordinasi, Dan mungkin Mbak Isna juga, Mungkin akan, Barangkali ya, Mungkin akan sedikit, Menyampaikan, Materi ya, Namun yang utama adalah, Koordinasi pembentukan tim, Supaya, Kita memang betul-betul, Memiliki tim, Yang secara intensif, Kita bimbing, Kita dampingi, Dari awal, Sampai dengan, Submit proposal, Di tingkat universitas nanti, Mungkin itu, Secara garis besar, Kegiatan ini, Selamat mengikuti, Kegiatan workshop, Finalisasi, PKM, Tahun 2022, Semoga, Kegiatan ini nanti, Bisa berjalan, Dengan lancar, Berjalan dengan sukses, Dan kepada peserta, Silahkan kegiatan, Diikuti dengan, Dengan serius, Namun tetap santai, Jangan sungkan, Untuk bertanya, Jangan sungkan, Untuk, Memberikan, Komentar, Atau sekedar pendapat, Ya, Karena, Narasumber kita ini, Sudah, Sangat, Familiar, Dengan, Keluarga besar, Departemen Matematika, Jadi, Bukan, Orang yang, Istilahnya, Orang asing, Di keluarga kita, Jadi, Mbak Isna ini, Sudah, Seperti, Keluarga sendiri, Di Departemen Matematika, Memang, Keluarga Departemen Matematika, Tidak seperti, Itu, Ya, Karena itu, Mohon, Dimanfaatkan, Kegiatan ini, Dan nanti, Dalam, Pendampingan-pendampingan pun, Saya harap, Kalian bisa, Enjoy, Jangan, Terbebani, Kalau, Mbak Isna ini, Mungkin, Menanyakan, Progres, Ya, Kan, Kalian, Jangan, Merasa, Di Uyak-Uyak, Ya, Kan, Memang, Kita, Harus, Selalu, Diingatkan, Ya, Mungkin, Itu saja, Yang saya, Sampaikan, Ada, Hal-hal, Yang kurang berkenan, Dalam sambutan saya, Saya, Mohon, Maaf, Yang sebesar-besarnya, Selamat, Mengikuti workshop, Terima kasih, Atas partisipasinya, Apabila, Selama, Sambutan ini, Sekali lagi, Ada, Hal yang kurang berkenan, Saya, Mohon, Maaf, Sebesar-besarnya, Akhir kata, Wabilai topik, Walidayah, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Terima kasih, Waktu saya kembalikan, Ke, MC, Waalaikumsalam, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Terima kasih, Banyak, Bapak Sosilo, Atas sambutannya, Teman-teman, Selanjutnya, Kita akan, Memasuki, Pemantaran, Sebelumnya, Izinkan saya, Membacakan, Sipi, Moderator kita, Yang akan, Memandu, Acara, Pemakaran, Materi, Pada hari ini, Moderator kita pada pagi hari ini adalah Bapak Nur Cahya Yulian Asar, SSI MSC, Beliau lahir di Pacitan, 3 Juli 1995, Dengan alamat rumah, status, agama, dan kontak sudah terpertarilannya, Pak Cahya ini merupakan lulusan dari SMA Negeri 3 Madiun, Lalu lulusan S1 dan S2 Matematika di Universitas Kejah Mada Yogyakarta, Untuk bidang ketertarikan dari Pak Cahya, Yaitu Mathematical Computation and Mathematical Optimization, Selanjutnya adalah pengalaman profesional dari Pak Cahya, Antara lain, Mathematics Tutor di Beta Yogyakarta tahun 2013-2014, Mathematics Tutor di Perfecta Yogyakarta 2015-2016, Mathematics Tutor di Eureka Smart Yogyakarta pada tahun 2021-2022, Lalu dosen Matematika di Universitas Diponegoro, Semarang tahun 2022-2022 sampai sekarang, Lalu pembicara di Computation Mathematics Colloquium pada Juli 2021, Dan lain-lain. Selanjutnya adalah pengalaman pelatihan dari Pak Cahya, Yaitu Paragon Inspiring Lecturer Program from Paragon Corp selama 12 hari. Lalu di layar, di CV juga tertera beberapa publikasi terbaru dari Pak Cahya, Yaitu Q2 IAENG, International Association of Engineers, Jurnal Publishing with Title, A Numerical Study of Steady Pollitance Great in Water from a Point Source, dan lain-lain. Bisa tolong di scroll ke bawah. Baik, di sini juga tertera subjek pengajaran dari Bapak Cahya, Yaitu Forecasting Methods di Departemen Matematika, Lalu Kalkulus I di Teknik Mesin, Departemen Teknik Mesin, Lalu Basic Mathematics di Departemen Kimia, Teknologi Informasi di Departemen Matematika, dan Set Theory and Relation di Departemen Matematika. Baik, teman-teman. Begitu adalah CV dari moderator kita pada pagi hari, yaitu Bapak Cahya. Langsung saja, Pak Cahya apa sudah berada di Zoom Meeting? Sudah, Mbak Yolanda. Assalamualaikum, Pak. Apa kabar? Waalaikumsalam. Kabar baik, Mbak. Alhamdulillah. Baik, karena Pak Cahya sudah berada di Zoom Meeting, langsung saja untuk waktu dan layar, saya persilahkan kepada Pak Cahya. Terima kasih, Mbak Yolanda, atas waktu yang diberikan. Pertama-tama, yang saya hormati kepada Bapak Dr. Susilo Haryanto, SSIMSI, selaku Ketua Departemen, dan yang saya hormati juga kepada Ibu Dr. Titi Ujiani, selaku Sekretaris Prodi Departemen Matematika, dan juga Bapak Bambang Irawanto, SSIMSI, selaku dosen koordinator pemimpin mahasiswa. Tak lupa juga yang saya hormati para Bapak Ibu dosen dan segenap Manitia yang hadir di dalam webinar ini, dan juga kepada pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Mbak Isna ini. Ijinkan saya untuk memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Sebelum saya membacakan CV mungkin ya, dari Mbak Isna ini, karena saya lihat sepertinya pesertanya banyak dari Angkatan Matematika semua ya, jadi saya ingin menyumbangkan sebuah puisi dulu sebelum saya melanjutkan acara selanjutnya. Puisi ini saya tulis sendiri dengan judul Matematika. Matematika, oh Matematika, terlalu singkat namamu untuk menggambarkan siapakah dirimu. Kukira engkau terbuka, namun terkadang di saat yang sama engkau juga tertutup. Kukira engkau lengkap, namun terkadang engkau tidak terbatas total, sehingga engkau belum kompak. Saat akanku dekati dirimu, tapi entah mengapa, limitmu tidak bisa kutemukan. Balau seribu rintangan menggadang, kau akan terus ada dalam sanugariku, karena aku sudah terlanjur cinta kepada dirimu. Itu ya, puisi singkat ya, mungkin bisa sedikit memotivasi gitu ya, untuk teman-teman dari Mas Mbak Departemen Matematika gitu ya, biar lebih semangat untuk menjalani perkuliahan ataupun mengikuti kegiatan penyusunan proposal PKM. Begitu ya. Selanjutnya saya akan membacakan CV singkat dari Mbak Isnaini. Mungkin bisa ditampilkan. Manit ya. Oke. Ya, ini dia pembicara kita pada pagi hari ini, ialah Mbak Isnaini Nurah Mawati, Esmat, lahir di Tangerang pada 2 Juni 1997. Lalu ini memiliki banyak ya pengalaman kali bisnis dan organisasi. Ini tertulis bahwa dia mengikuti komunitas Pena Perbagi founder and leader di tahun 2020, lalu aktif di himpunan mahasiswa bidang pendidikan dan penelaran di tahun 2015 sampai 2017. Ada pun khusus dan pelatihan skill yang dimiliki oleh Mbak Isnaini adalah Data Analyze Scientist di Hue Lab Academy di tahun 2022 dan Agildev Scrum Framework Sun Berkot di tahun 2020. Begitu juga ada pengalaman-pengalaman yang cukup menarik dari Mbak Isnaini ini di CV Agra Aksata menjadi admin dan marketing di tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Dengan jobdesknya adalah melakukan tugas administrasi inventory, marketing, dan keuangan membuat bahan promosi offline dan online atau content made source melakukan stop dan quality control produk dan berkomunikasi secara aktif. Selanjutnya ada The Hue Lab Academy dari Seratik di tahun 2022 menjadi data analyst proyek Business Decision Research. Ada pun rewat pendidikan sendiri dari Mbak Isnaini adalah lulusan S1 Matematika dengan predikat kumplot mengikuti 5 urmawa 18 kepanitiaan ini ya cukup banyak ya dan 25 event pengembangan soft skill ada juga mengikuti 18 ajang perlombaan nah ini yang menurut saya paling menarik ya paling terbiasa adalah penerima hibah program mahasiswa Wira Usaha Kemen Ristek Dikti sebanyak 2 proposal penerima hibah program kreativitas mahasiswa Kemen Ristek Dikti sebanyak 4 proposal dan yang terakhir adalah pendanaan program PPBT sebesar 28 ribu dolar dari perusahaan pemula berbasis teknologi. Ada juga penghargaan yang diperoleh oleh Mbak Isnaini yang pertama adalah dari IPTeks International Intellectual Property Invention Innovation and Technology Exposition National Research Council of Thailand mendapatkan gold medal di Thailand tahun 2019 dengan judul Genetic Algorithm to Approach Optimal Decision of Large Segel Supplier Selection Problem and Inventory Control lalu ada juga sertifikasi ya ini ya dari Mbak Isnaini yang pertama adalah Scrum Fundamental Certified dan yang kedua adalah Data Analyse Track mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari CV Mbak Isnaini untuk mempersingkat waktu bisa saya persilahkan waktu dan layar untuk Mbak Isnaini untuk memaparkan tentang proposal PKM tahun 2022 Oke Mbak Isnaini Apakah sudah bergabung dengan kita? Assalamualaikum Waalaikumsalam Sudah terdengar-dengar jelas ya Pak Bade? Sepertinya suaranya masih cukup kecil Pak Wah gitu Ya Mungkin untuk bagi para peserta yang ingin bertanya ya mungkin bisa menuliskan nama dan pertanyaannya di kolom chat gitu ya nanti bisa saya bacakan atau bisa dibaca sendiri kepada Mbak Isnaini gitu ya mungkin dari pemaparan materi dari Mbak Isnaini bisa sampai pukul 10.20 cukup ya Mbak ya? Ya insya Allah Pak Oke oke Monggo Mbak Iya Beneran Kalau sekarang suaranya udah jelas Pak? Sudah Sudah Oh iya siap Saya khawatir suaranya sinyalnya agak susah disini Baik Sebelumnya Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Bapak Dr. Susilo Haryanto SSI MSI Selaku ketua Departemen Matematika Sekarang udah prodi Departemen Matematika Universitas Dipanukoro Kemudian yang saya hormati pula Ibu Dr. Renda Titi Ujiani SRRM MSI Selaku sekretaris Matematika Dan tentunya juga Beliau Selalu aktif Membantu Pak Sus Untuk meningkatkan Semangat Teman-teman mahasiswa Untuk terus berprestasi Kemudian yang saya hormati juga Bapak Nur Cahya Julian Asar SSI MSC Selaku moderator Dan juga dosen Matematika Sepertinya mungkin Bagi saya Adalah dosen baru Karena dulu saya belum pernah Mendapatkan Pembelajaran Dari beliau Sebelumnya salam kenal Dan juga salam hormat Pak dari saya Salah satu alumni Matematika 2015 Tentunya yang saya Banggakan juga Teman-teman Mahasiswa aktif Matematika Yang Hadir di acara ini Dan tentunya Dengan semangat Yang luar biasa Memberikan Kontribusi Waktu ya Untuk Matematika Tentunya Untuk alam-amater kita Karena Tidak semua Mahasiswa juga memiliki Pemikiran Seperti teman-teman Semua yang ada di sini Mau memberikan Waktu Luangnya Untuk Mungkin kebanyakan Yang saya Riset Saya tanya Kepada mereka Adalah Saya tidak Bisa Menulis Ilmiah Mbak Kayak gitu Ada yang Saya malas Saya Tidak Bisa Untuk Berpikir Kritis Dan juga Menulis Proposal Seperti itu Dan Untuk Teman-teman Yang di sini Pasti Pasti Ada Sesuatu Di dalam diri Teman-teman Yang Mengantarkan Teman-teman Bisa hadir Di acara Seperti ini Dan insya Allah Semoga nanti Ada banyak Jalan Untuk teman-teman Bisa Meraih Kesempatan Untuk terus Berprestasi Salah-salah Dari PKM ini Insya Allah Nanti akan Dibimbing oleh Saya sendiri Juga Termasuk Juga Tak lepas Dari Departemen Pak Sus Bu Titi Pak Cahya Nanti Dan juga Beberapa dosen Pastinya akan Selalu Memimbing Teman-teman Untuk Bisa Berkontribusi Untuk Alma Mater Kita Khususnya Termatematika Di Ranah PKM Khususnya Atau Nanti Seperti yang Pak Sus Bilang Juga Bahwa Mungkin Tidak Hanya PKM Kalau Teman-teman Ada yang Minat Di Lomba Lomba Seperti itu Saya Juga Siap Untuk Bisa Membantu Seperti itu Karena Dulu Juga Sedikit Lebihnya Pernah Punya Pengalaman Pernah Lomba Sampai Kepandang Juga Untuk Suatu Lomba Bisnis Plan Seperti itu Nah Mungkin Sebelumnya Kita Atau Untuk Memanjatkan Puji Syukur Kepada Tuhan Karena Dengan Rahmat Dan juga Nikmat Yang tentu Kita Terima Pagi Hari ini Kita Bisa Dikasih Semangat Juga Dikasih Kesempatan Waktu Sehingga Kita Bisa Berkumpul Dan juga Dengan Semangat Mengikuti Acara Yang Insya Allah Berkah Untuk Kedepannya Entah Nanti Keberkahan Dan juga Manfaat Itu Teman-teman Merasakannya Mungkin Berbeda Ada Yang Bisa Sampai Ikut Join Di Tim Bimbingan Nanti Kedepan Sampai Bisa Teman-teman Lolos Pendanaan Lolos Sibah Mendapatkan Dana Untuk Program Seperti Itu Sampai Pimnas Sampai Ketingkat Nasional Tentunya Itu Ajang Yang Sangat Bergengsi Untuk Di Skala PKM Sampai Pimnas Itu Adalah Suatu Hal Yang Perjalanan Panjang Tapi Benar-benar Worth it Untuk Teman-teman Coba Dan Tentu Juga Mungkin Ada Keberkahan Lain Seperti Teman-teman Bisa Mengenal Satu Sama Lain Bisa Mempunyai Jalan Yang Terbuka Misalkan Teman-teman Lagi Buntu Mas Saya Ingin Ikut Lomba-lomba Pengen Rasanya Bisa Kemana Keluar Negeri Seperti Itu Gratis Seperti Itu Ya Mungkin Dari Sini Ada Jalan Seperti Itu Teman-teman Ada Manfaatnya Sendiri-sendiri Tapi Yang Pasti Dengan Teman-teman Semangat Dan Ikhlas Datang Sini Sudah 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 Keberkahan Biasa Nah Terima Kasih Juga Untuk Departemen Pasus Yang Selalu Percayakan Kebalik Kepada Saya Untuk Membimbing Adik-adik Teman-teman Matematika Aktif Yang Ingin Mencari Pengalaman Mendapatkan Banyak Pengalaman Dari Berbagai Lomba Ataupun Dari PKM Khususnya Sampai Mungkin Nanti Ingin Merasakan PINAS Bereuforia Berkompetisi Dalam Skala Nasional Bertemu Dengan Tim-tim Dari Seluruh Universitas Yang Meloloskan Tim-timnya Untuk Kearah Pekan Ilmiah Nasional Dan Tentunya Itu adalah Salah Satu Ajang Yang Sangat Worth Untuk Kita Mahasiswa Karena Selain Departemen Yang Sangat Mendukung Itu Juga Salah Satu Agenda Yang Sangat Didukung Oleh Universitas Benar-benar Difasilitasi Banyak Hal Termasuk Waktu itu Ada Karantina Di hotel Juga Dan segala Macem Teman-teman Tidak akan Rugi Kalau bisa Benar-benar Sampai Masuk Ke Timnas Masuk Ke Tim Timnas Tentu Itu Perjalanan Yang panjang Salah Satu Step Untuk Memulai Sampai Ke Ras Itu Adalah Di Sini Di Hari Ini Teman-teman Udah Menyicilnya Sudah Mulai Melakukan Step Pertama Dengan Hadir Di Acara Workshop Ini Kemudian Untuk Departemen Mungkin Saya akan Sampaikan Bahwa Memang Setiap Tahun Alhamdulillah Saya dipercaya Untuk Memimbing Untuk Di Ranah PKM Ini Dari Dulu Yang Hanya Sebatas Workshop Kemudian Selesai Sudah Seperti itu Saya Tidak Ada Sakut-pautnya Teman-teman Dibebaskan Boleh Ikut Boleh Bikin Apa Enggak Seperti itu Tapi Mungkin Bertahun-tahun Pasti ada Perubahan Dan juga Evaluasi Seperti itu Dan Alhamdulillah Kemarin Tahun kemarin Sudah mulai Tercetus Tim Masterclass Jadi Tim Masterclass Ini Saya Sedikit Ceritakan Bahwa Ini adalah Kumpulan Dari Teman-teman Yang Benar-benar Serius Untuk Ikut Gabung Enggak Perlu Yang sudah Pernah Bikin Proposal Atau Ikut PKM Yang Belum Tahu Isi PKM Itu Apa Sebenarnya Boleh Ikut Yang Mending Satu Cuma Komitmen Komitmen Mau Mengikuti Rangkaian Dari Kelasnya Kelasnya Juga Flexible Disini Juga Banyak Alumni Yang Dari Team Master S1 Kemarin Saya Lihat Banyak Yang Habir Nanti Mungkin Bisa Ditanya Tanya Teman-teman Pada Yang Alumni Kemarin Bagaimana Kemarin Dalam Pelaksanaannya Seperti Apa Dan Insya Allah Saya Rasa Itu Saya Sudah Tanya Ke Beberapa Teman-teman Untuk Mengevaluasi Yang Team Master Pertama Kemarin Dan Kebanyakan Sudah Respek Sudah 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 Mengganggu Waktu Belajar Juga Mengganggu Waktu Yang Lain Juga Memang Saya Benar-benar Membuat Team Master Kelas Ini Se-flexible Dan Semudah Mungkin Untuk Diikuti Teman-Teman Teman-Teman Tapi Tetap Itu Satu Cuma Komitmen Untuk Selalu Ikut Selalu Hadir Dalam Kelasnya Yang Tentunya Online Online Dan Salah Nggak Salah Karena Kita Ada Sistem Kita Belajar Bersama Dalam Team Master Ini Dulu Juga Kalau Boleh Ditanya Berapa Kali Revisi Seperti Itu Saya Akan Tetap Mendami Mereka Maksudnya Kok Salah Lagi Enggak Saya Terus Mutung Tapi Ini Saya Mencoba Untuk Memahami Mereka Bahwa Mereka Belajar Saya Belajar Jadi Mau Teman-teman Belum Bisa Sekalipun Belum Pernah Tahu Apa Itu Karya Linia Bagaimana Isi Proposal PKM Seperti Itu Yuk Kita Belajar Semuanya Dari Dari Awal Dari Benar-benar Belum Tahu Jadi Tahu Dulu Mengenal Dulu Kemudian Baru Kita Menyusun Seperti Itu Nah Nanti Di Team Master Yang kedua Yang Segera Dimulai Dan Dibuka Setelah Ini Itu Kita Akan Ada Beberapa Rombakan Atau Evaluasi Dari Team Master Pertama Kemarin Dari Segi Penyampaian Jadi Teman-teman Makin Fleksibel Untuk Memahami Materinya Dan Juga Tugasnya Jadi Nanti Enggak Perlu Kayak Kemarin Masih Masih Ada Ribet Untuk Koordinasi Penantungan Waktu Kita Ada Mau Kumpul Mau Evaluasi Kapan nih Mau Revisi Kapan nih Ayo kita Google Meet By Google Meet Kita benar-benar Breakdown Satu-satu Proposanya Ini kurang Ini Ini apa Ayo kita langsung Ubah disitu Jadi Keluar dari G-meet itu Udah Udah Teman-teman Udah gak ada PR gitu Tinggal Tinggal Waktu yang G-meet itu aja Kita benar-benar Luangkan Waktunya itu Cuman kan Kemarin Memang masih Ada kendala Waktu Waktu saya Dengan Waktu teman-teman Masih Masih Belum Fleksibel Seperti itu kan Masih harus Tunggu-tungguan Jadwal kosong Seperti itu Nah nanti Di Dity Master 2 Makin Fleksibel lagi Nanti mungkin akan ada Saya sampaikan juga Di belakang Apa ya Apa tools yang akan Kita pakai Dalam masa belajaran Dan juga Bimbingan Apa saja Mungkin yang akan Kita lakukan Mungkin nanti akan Di belakang Kita akan sampaikan Nah sebelumnya Mungkin Saya akan Sedikit Menyampaikan Apa ya Motivasi mungkin Karena Sebenarnya bukan Teman-teman tuh Gak tahu ya Tentang PKM Karena sebanyak sekali sumber Tentang PKM Bahkan September kemarin Ah ya September kemarin Akhir September kemarin Juga ada Pelatihan PKM Ada workshop juga Dari Asmat Yang itu udah jelas banget Materinya Yang telah disampaikan oleh Bu Sunarsih Saya rasa Yang masih harus Didorong Itu adalah Semangat teman-teman Untuk Memulai Memulai untuk Berminat Memulai dan minat Untuk PKM ini Karena Motivasi itulah Yang diperlukan Sebenarnya Karena dulu Saya rasa juga Seperti itu Kalau saya tidak Dimotivasi oleh teman saya Oleh kakak tingkat saya Waktu itu Untuk ikut di Lomba Salah satu lomba Kewirausahaan Yang tingkatnya Juga masih di UKM Tingkat UKM Mas tingkat Rendah Terendah Itu kan bukan Nasional ataupun Internasional Tapi saya baru Baru Disemangatnya seperti itu Dan saya mencoba Untuk pengutusan Saya mau Saya mau Saya mau itu pun Benar-benar Saya tuh harus Di Apa ya Diberi arahan Seperti ini Nina kamu dapat manfaatnya Kayak gini-gini Harus didorong Seperti Ya memotivasi Seperti itu Harus dimotivasi dulu Nah ketika saya sudah Oke Saya mau Ternyata semua jalan tuh mudah banget Di belakang Ketika saya sudah Mau mulai Kemudian Lomba pertama saya itu Di yang Lomba Kewirausahan Itu Kemudian Gak lolot Jadi gak menang juga Gak menang Gak menang Cuman Senang aja Jadi motivasinya Makin bertambah Percaya dirinya bertambah Kemudian Sudah pernah kan ikut Ikut itu Jadi bisa Nyusun proposal Kewirausahan seperti apa Oh tau Kalau proposal itu isinya ini Ini Jadi tau Kemudian ikut lagi berikutnya Ikut lagi berikutnya Akhirnya Jalannya sampai ke PIMNAS ini Gitu Ke PIMNAS waktu 2018 kemarin Nah Mungkin nanti aku akan sedikit Sampaikan Apa perjalanan Saya gitu ya Perjalanan Ke dulu Saya tuh kuliahnya Ngapain aja Kemudian Apa sih yang saya lakukan Dan Kok bisa ya Kok bisa sampai Bisa sampai PIMNAS Kayak gitu dulu Sampai dapat medali juga Mungkin Ini cuma sedikit motivasi Atau sharing lah Sharing pengalaman saya Untuk bisa memotivasi teman-teman Bahwa Kita mahasiswa gitu Maha dan siswa Kita bukan siswa lagi Kita mahasiswa Dan tentunya Pasti punya Banyak Kesempatan yang luar biasa Untuk melakukan Banyak hal besar Dalam Perjalanan Kita Sebagai mahasiswa Mumpung Ada banyak kesempatan Makanya dicoba Seperti itu Termasuk PKM Ini tempat pengalaman Yang benar-benar Sangat patut dicoba Kalau Saya bisa bilang Ini tuh Tempatnya Pengalaman yang Sangat komplit Komplit banget Nah Teman-teman sebenarnya Sudah bisa melihat ya Layar Slat saya Sudah Mbak Sudah ya Pak Makasih Jadi ini Semester 1 Sampai semester akhir Saya ngapain aja gitu Mungkin ini sedikit Bahwa nanti Akan menjawab Keraguan teman-teman Mbak Saya kuliah Saya takut Nilai saya jelek Saya takut Nanti akan keteteran Dengan waktu Organisasi saya Saya juga udah ikut Organisasi Saya tapi pengen Ikut lombas Tapi saya takut Ketakutan ini Saya rasa Tidak perlu Karena Waktu semester 1 Saya memang Fokus di Akademik Karena di SMA Saya sama sekali Tidak Ikut Organisasi apapun Dalam arti Saya cuma PMR itu pun Karena kewajiban Waktu itu Di kelas Sembilan Eh Sepuluh Berarti Sepuluh Dan benar-benar Di Dewan Dan segala macam Saya benar-benar Tidak ikut Organisasi apapun Ossis Atau apapun Itu Saya pasif Di SMA Kemudian Jadi saya Di semester 1 Jadi penggila Akademik Kuliah pulang Kuliah pulang Kemudian Yang saya Target Waktu itu Cuma Bagaimana Nilai saya Bisa Ahal Semua Waktu itu Tapi saya sadar Saya gak bisa Kayak gini Karena kan Kita juga Di Pengenalan awal Juga disampaikan Tentang Apa ya Motivasi Untuk Kita sebagai mahasiswa Tuh gak Banyak kesempatan Untuk melakukan Banyak hal besar Seperti itu kan Di Pengenalan awal Kampus Juga kan Banyak motivasi Motivasi Dari pembicara keren juga Untuk memotivasi Kita gak Gak hanya kuliah pulang Gitu kan Nah Masuklah di semester Gue Langsung Waktu itu Karena mungkin Waktu pengenalan Pengenalan awal Saya termasuk Yang sedikit aktif Sedikit aktif Jadi Saya Dicoba untuk Direktur Di himpunan Waktu itu Saya coba Ada kesempatan Kenapa gak Seperti itu kan Pokoknya saya dulu Waktu kuliah Kalau ada kesempatan Kenapa gak diambil Pokoknya kesempatan Apapun itu Saya coba Entah itu gagal Atau gak Saya coba Karena pasti Pasti akan ada Apa ya Manfaatnya Entah apapun itu Pasti ada manfaatnya Walaupun itu adalah Suatu gagalan Kemudian Di himpunan Saya dua periode Dua periode Benar-benar sampai Karena masing-masing Dua periode Dua periode Saya jalankan Di himpunan Selagi itu Saya ikut di Kesimah Di dua periode Juga Kemudian Di Mapala Epsilon Epsilon itu Pencipta Alam Dulu Gak sengaja Ikut Organisasinya Cuman karena Memang Saya Enjoy Di sana juga Enjoy Sekaligus Refreshing Dan juga Relasi juga Di situ Seperti itu Kemudian ada Di UKMR RMB Ini yang Awal mula Saya ikut Lomba Kemudian Akhirnya Keterusan Enjoy Akhirnya Sampai bisa Punya Kepicaraan diri Untuk bisa Ke Warnegris Juga Seperti itu Itu juga Mulainya Ada di situ Ada kakak tingkat Matematika Yang Di R&D Juga Kemudian Memotivasi Memotivasi Saya Untuk Bisa Ikut Join Di Lomba itu Ya kan lah Waktu itu Karena baru pertama kali Baru pertama kali Presentasi Juga Kayak itu kan Kemudian Dan yang terakhir Di tahun terakhir Waktu Skripsi Mau menjelang skripsi Di RIC Ditarik Untuk Menjadi Waktu Leadbank Jadi Kayak Wakil Ketua Bidang Waktu itu Science Prenar Bidang saya Kemudian Di semester Lima Jadi kan Semester Lima Masih Organisasi Semester Lima Saya masih Aktif Organisasi Waktu itu Saya coba Untuk Meningkatkan Kesibukan Saya Di Di Prestasi Dalam arti Saya juga Gak Mau Hanya Apa ya Pembelajaran Saya Untuk Di Public Speaking Relasi Saya Cuma Berhenti Di Situ Cuma Berhenti Di Lingkup Lingkup Apa ya Tertutup Seperti itu Ya Dalam arti Hanya Hanya Mengsukseskan Bidang Apa Kegiatan Kegiatan Aja Tapi Untuk Saya Sendiri Di Luar Juga Saya Pengen Gitu Ingin Punya Tag Record Saya Coba Dimulai Dari Yang Tadi Kakak Tingkat Yang Mendoro Saya Untuk Proposal Bisnis Kemudian Keterusan Akhirnya Di Lomba Jurusan Lomba Tingkat Fakultas Naik Jadi Pelan-pelan Memang Langsung Cekrit Saya Ikut Di Nasional Emang Bener-bener Gak Tau Jalannya Seperti Itu Ada Tim Yang Mau Ikut Di Lomba Fakultas Fakultas Waktu itu Biologi Yang Menang Menang Kemudian Makin Termotivasi Lagi Ketungkit Tingkat Universitas Waktu itu Ada Di Luar Fakultas Yaitu Di Kedokteran Fakultas Kedokteran Mengadakan Suatu Lomba Lebih Tepatnya Prodi Gizi Juga Menang Ya Walaupun Banyak Cercaan Dan Komen-komen Juri Tapi Gak Tau Kenapa Dapat Apresiasi Itu Berarti Sesuatu Hal Yang Baik Bagus Itu Ide Dan Itu Tidak Kita Tebak Waktu itu Kita Coba Coba Aja Ikutin Dengan Ide Ini Kita Lakukan Sebaik Mungkin Ternyata Menang Kita Tidak Tau Rezek Itu Oh Berarti Ada Kesempatan Dan Juga Mungkin Ada Sesuatu Yang Saya Punya Nih Gitu Kan Entah Itu Karena Mungkin Kebanyakan Ikut Seperti Itu Jadi Tau Dengar Banyak Ide Gila Untuk Skala Lomba Seperti Itu Lanjutin Lagilah Ke Nasional Dapetin Relasi Ada Tingkat Ayo Kamu Mau Ikut Lomba Oke Ayo Ikut Tambah Sama Saya Gitu Kan Kita Bikin Proposalnya Waktu Itu Bisa Kepada Mau Lanjut Ke Lampung Juga Tapi Ada Suatu Kendala Jadi Tidak Diterusin Ada Yang Mau Ke Universitas Aceh Juga Banyak 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 Hal Yang Kita Inginkan Waktu Itu Cuman Kesampaiannya Dipada Waktu Itu Karena Waktu Itu Makin Sibuk Untuk Yang Internasional Ada Ada Kesempatan Untuk Bisa Join Di Event Ini Internasional Waktu Itu Pertama Di Malaysia Bareng Tim RIC Waktu Itu Jadi Ditbang Dan Ketua Semuanya Ber Rombongan Rombongan Ada Mungkin Ada 12-an Orang Waktu Itu Sama-sama Ke Malaysia Untuk Pertama Kali Saya Event Internasional Kemudian Keterusan Karena Relasi Itu Tadi Relasi Akhirnya Ayo Ikut Lagi Tapi Yang Di Thailand Jadi Motivasinya Itu Sebenarnya Berjalan Kalau Emang Kita Mau Ya Insya Allah Akan Ada Jalan Selalu Akan Ada Jalan Seperti Untuk Semester Akhir Baru Karena Semester Tahun 2019 Jadi Semester 8 Saya Memikir Jangan Sampai Saya Menambah Semester Seperti Itu Karena Waktu Itu Saya Ikut Join Di Bidik Misi Jadi Kalau Sudah 4 Tahun Ternyata Ada Semester Saya Harus Bayar Sendiri Seperti Itu Saya Punya Target Saya Nggak Mau Repotiin Jadi Saya Di 2019 Fokus Ke Ini Ke Pendidikan Ke Nyalus Inskripsi Tapi Ya Namanya Juga Jalan Rejeki Tidak Tau Waktu Waktu Itu Ada Yang Tadi PPBT Jadi PPBT Dari Kemeri Stek Diti Dapat Modal 28.000 Dolar Untuk Bangun Bisnis Baru Yang Berbasis Teknologi Jadi Selain Menjalankan Program Itu Satu Tahun Kan Biasa PKM Juga Satu Tahun Satu Tahun Sekaligus Sama Bolak Balik Untuk Bimbing Skripsi Jadi Karanganyar Karanganyar Kebuatan Karanganyar Sama Semarang Itu Udah Jalur Yang Balik Saya Jalanin Gitu Jadi Teman Teman Kalau Mungkin Kalau Saya Bisa Sampaikan Sedikit Motivasi Bahwa Tidak Ada Kata Sibuk Dalam Arti Sibuk Yang Membuat Teman Teman Menutup Dan Membatasi Diri Sendiri Gitu Karena Banyak Sekali Pintu Dan Jalan Yang Bisa Teman Lalu Gitu Akan Banyak Ada Banyak Pihak Yang Akan Selalu Mendukung Teman Teman Kalau Memang Itu Adalah Hal Baik Dan Prestasi Tentunya Departemen Sangat Bangga Kalau Teman Teman Punya Semangat Seperti Itu Jadi Tidak Ada Alasan Untuk Saya Organisasi Saya Sibuk Saya Nggak Mau Nanti Saya Sekolahnya Akademiknya Keteter Nggak Ada Saya Juga Bisa Lulus Dengan Tepat Waktu Kurang Dari Empat Tahun Cum Lut Seperti Itu Ya Pernah Saya Juga Pernah Nilai C Juga Pernah Cuman Ada Waktu Untuk Memperbaikinya Jadi Alhamdulillah Di Certificat Kedemiknya Juga Transkip Nggak Ada Yang C Jadi Nggak Ada Alasan Teman Untuk Membatasi Diri Sekali Lagi Nggak Ada Teman Untuk Membatasi Diri Teman Bisa Melakukan Banyak Hal Nah Dulu Dari Aku Yang Anteng Dalam Arti Anteng Itu Tenang Sekali Di SMA Pastinya Untuk Masuk Ke Mahasiswa Dengan Begitu Luas Universitas Seperti Itu Kita Sebagai Mahasiswa Tentunya Banyak Persaingan Juga Saya Coba Beranikan Untuk Mengaktifkan Diri Saya Lagi Mengaktifkan Diri Dengan Cuma Nanya Nanya Mungkin Teman Pasti Pernah Melewati LKM MPD Saya Yakin Itu Pernah Tapi Masih Baru Saya Belum Tau Ya Event Ini Udah Pernah Menjalin Apa Enggak Tapi LKM MPD Itu Masih Awal Hari Pertama Bener Masih Kaku Cuma Mendengarkan Di Hari Kedua Enjoy Saya Harus Berani Untuk Mendoprak Jadi Saya Sendiri Cuma Nanya Kan Ada Pertanyaan Seperti Itu Akat Tangan Nanya Kan Ada Dinilai Makanya Ada Perserta Terbaik Satu Sampai Sepuluh Kalau Nanya 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 Pun Itu Hal Yang Enggak Perlu Ditanyakan Sebetulnya Tapi Keberanian Untuk Bertanya Ada Yang Saya Coba Untuk Dobrak Seperti Itu Dan Waktu Itu Memang Luar Biasa Ya Alhamdulillah Jadi Pasar Tata Baik Delapan Nah Di Sini Ternyata Enggak Sesulit Itu Sebenarnya Untuk Aktif Sebenarnya Untuk Percaya Diri Untuk Bagaimana Melatih Public Speaking Enggak Sesulit Itu Kalau Memang Kita Mau Ya Udah Lakuin Aja Dobrak Diri Sendiri Itu Yang Mungkin Kemudian Ini Yang Tadi Aku Bilang Juaret Juaret Tiga Jadi Juaret Tiga Ini Udah Sangat Mendom Berat Saya Untuk Terus Join Di Banyak Lomba Seperti Itu Nah Di Tahun 2017 Makin Banyak Lomba Lomba Yang Saya Ikuti Ada Di PKM Juga Tahun Pertama Saya Nyoba Langsung Melolos Dua Proposal Itu Di Luar Dugaan Cuman Memang Ada Tips Dan Trik Waktu Itu Benar Saya Jalanin Di Kedua Proposal Itu Ya Bisa Gitu Bisa Lolos Nah Sekarang Tips Dan Trik Itu Ya Juga Masih Sama Sampai Sekarang Masih Sama Dan Menjadi Kunci Untuk Setidaknya Proposal Cuman Memang Sekarang Reviewer Itu Makin Makin Meningkatkan Taraf Penilainya Jadi Ide Waktu Itu Yang Bikin Es Krim Dari Apa Waktu Itu Es Krim Dari Risan Misalkan Seperti itu Itu Sudah Bisa Masuk Lolos Ke Proposal PKMK Waktu Itu Salah Satunya Dari Itu Saya Bikin Es Krim Dari Buah Yang Tidak Pernah Dibikin Di Es Krim Manapun Seperti Itu Lolos PKMK Dan Satunya Pengabdian Itu String Art Jadi Pola Dengan Pola Matematika Waktu Itu Dibuat Jadi Kerajinan Dan Di Abdikan Di Suatu Desa Seperti Juga Lolos PKMK Pengabdian Memang Semua Masih Masih Tegal Bermanfaat Ya Pasti Akan Ada Peluang Kalau PKMK Memang Sekarang Untuk Makanan Sudah Di Blacklist Sudah Biasa Dan Kalaupun Teman-teman Gabung Dengan Ide Itu Minim Banget Untuk Bisa Lolos Itu Review Sendiri Yang Saya Reset Beliau Mengatakan Ini Berarti Berarti Memang Kedepannya Ini Standarnya Makin Tinggi Tapi Tidak ada Salahnya Kita Terus Mencoba Nanti Akan Pasti Ketemu Suatu Ide Yang Luar Biasa Teman-teman Bisa Angkat Jadi Proposal Nah PMW Itu Kalau Teman-teman Tidak Tahu Itu Cuma Sebuah Program Hibah Hibah Kewirausan Jadi Teman-teman Punya Ide Bisnis Ini Untuk Mahasiswa Skala Universitas Jadi Universitas Dapat Dana Dari Keman Ristek Untuk Disalurkan Ke Beberapa Tim Yang Punya Ide Bisnis Jadi Dimodalin Seperti Dimodalin Kemudian Nanti Presentasi Gimana Progresnya Seperti Itu Periode Satu Tahun Waktu Itu Tahun 2017 Sibuk Sibuknya Organisasi PKMK PKM PM Waktu Itu Dua Proposal Dijalanin Programnya Secara Bersamaan Kemudian Lomba-lomba Juga Ikut Kemudian PMW Waktu Itu Satu Tahun Periode Waktu Itu Pertama Bikin Oh Business Baru Join Ikut Tim Orang Dan Alhamdulillah Lolos Jadinya Punya semangat Untuk ikut Di tahun Berikutnya Jadi Ikut lagi PMW Lagi Kemudian Nah ini Di yang PKMK yang Tahun 2018 Ini yang Saya bisa Sampai ke Pimnas Waktu itu Dapat Medali Perunggu Di Pimnas 31 Nah Medali Sampai Sampai Dapat Medali Perunggu Ini Luar Biasa Perjalanannya Karena Satu Tahun Itu Ada Beberapa Bulan Untuk Periode Pelaksanaan Program Itu Sudah Luar Biasa Apa ya Pembagian Waktunya Pembagian Waktunya Luar Biasa Harus Konsisten Harus Effort Kemudian Beberapa Bulannya Setelah Dinyatakan Lolos Ke Pimnas Ada Karantina Berapa Bulan Yang Sangat Intens Sekali Bahkan Saya Tidak Merasakan KKN Dengan Sepenuhnya Karena Waktu itu KKN Saya Disibukan Untuk Bolak Balik Persiapan Pimnas Dari Undir Waktu itu Sampai Ke Karantina Di Hotel Dan segala Macem Bahkan Difasilitasi Luar Biasa Kemudian Sampai Di Pimnas Itu Juga Beberapa Minggu Waktu itu Tapi Memang Teman-teman Jangan salah Kalau teman-teman Bisa sampai Pimnas Ini benar-benar Luar biasa Apa ya Apresiasinya Gitu Karena Bisa Dapat Hal yang Luar biasa Untuk diri Teman-teman Prestasi Diri Teman-teman Dari Departemen Juga Luar biasa Kita bisa Berkontribusi Mengharupkan Nama Departemen Kemudian Di Universitas Juga Benar-benar Sangat Difasilitasi Bahkan Dikasih Uang Saku Dipesankan Hotel Dan segala Macemnya Itu Semata-mata Biar Kita Enjoy Enjoy Jalankan Pimnas Ini Akhirnya Bisa Memberikan Medali Yang Banyak Seperti 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 Nah Kemudian Sampai Kita Diberikan Ijin Ijin Khusus Untuk Tidak Ikut Ujian Tidak Ikut Pelajaran Ada Ijin Khususnya Bahwanya Itu Emang Langsung Dari Universitas Pokoknya Worth it Banget Kalau Sampai Punya Semangat Dan Dimulai Dari Hari Ini Dan Nanti Kita Akan Sama-sama Di Team Master Class 2 Untuk Coba Menyusun Proposal Ini Waktu itu Ada Di Malaysia Technology Expo Awalnya Pertama Kali keluar Dapatnya Cuma Medal Bronze Medal Akhirnya Di Tahun 2019 Bisa Dapat Dua Pedali Bronze Sama Gold Jadi Memang Semuanya Proses Step by Step Jadi Tidak Usah Malu Kalau Sekarang Masih Gagal Gagal Tidak Sama Malu Kayak Teman-teman Team Master Sabtu Kemaren Kalau Pasti Punya Kesempatan Ayo Join Lagi Gitu Kalau Teman-teman Masih Punya Semangat Why not Saya Saja Tiga Tahun Ikut Terus PKM Kenapa Engga Tahun 2019 Saya Masih Ikut PM Masih Bisa Dapat PM W Waktu itu Ide Bisnisnya Yang String Art Di PKM PM Tahun Pertama Saya coba ajukan di PMW 2019, tahun ketiga saya, berarti PMW tahun ketiga saya, saya bisa dapat itu juga. Jadi PMW tiga tahun berturut-turut, PKN juga tiga tahun berturut. Terima kasih. Dan membawa saya bisa banyak-banyak hal yang saya lakukan, tanpa mengabaikan kuliah, tanpa mengabaikan tugas tanggung jawab organisasi juga. Oke, ada sepuluh poin ini teman-teman, kalau mau silakan, kalau tidak pun tidak apa-apa, karena motivasi untuk berjuang masing-masing individu pasti beda-beda. Tapi mungkin kalau ini saya akan share dari pribadi saya, waktu menjalani kuliah dulu. Nah, jadi... Maaf Mbak, istilah ini, sepertinya belum tampil lagi PPT-nya, tadi sempat keluar, PPT-nya belum bisa tampil. Terakhir yang penerima hibah itu, terus ada sepuluh poin tadi, kayaknya terakhir. Oh, sepuluh poin, iya berarti. Mungkin bisa ditampilkan lagi PPT-nya, Mbak. Terima kasih. Kalau sekarang, sudah, Pak. Belum, belum tampil. Sekarang sudah, Pak. Ini tadi ada sedikit gangguan dengan... Terima kasih, Mbak. Iya, Mbak. Makasih, Pak. Gak apa-apa, Pak. Dipotong aja kalau ada kendala dari saya. Iya, iya, siap. Jadi, apa sih kalau kita mau kan dari banyak hal yang kita jalani, pasti pengen dipunya relasi yang makin luas. Makin luasnya bisa produktif. Seperti juga, kayak teman-teman yang bisa ngajak untuk keprestasi, untuk ke hal-hal yang baik, gitu kan. Itu banyak hal yang bisa teman-teman lakukan, seperti itu. Waktu itu saya ikut kebanyak kelompok, juga banyak relasi juga yang terbentuk. Kayak dosen ekonomi, seperti itu, yang saya harusnya gak ada logikanya. Bisa sampai kenal dan bisa sampai berhubungan baik sampai sekarang, itu gak ada logikanya. Karena kita matematika dan gak ada sanggup-sanggupnya dengan ekonomi. Tapi kok bisa? Karena ikut lomba-lomba, ikut PKM, seperti itu. Dan banyak sih relasi-relasi juga yang akhirnya terbentuk juga. Keilmuan juga, dalam arti apa, teman-teman bisa tahu bagaimana nyusun proposal. Tahu dan juga berani, tentunya berani untuk menyusun suatu karya ini ya. Entah itu untuk bisnis plan ataupun PKM. Atau lomba ilmiah lain lah, itu semua diasah. Jadi memang awalnya pasti revisi-revisi, pasti itu hal yang wajar. Cuman, pasti kalau teman-teman udah biasa, akan terbiasa. Udah gampang bikin proposal satu sampai. Bikin proposal penuh. Satu proposal full, dalam waktu satu hari itu gampang. Kalau teman-teman udah biasa. Wawasan bertambah banget gitu kan. Saya jadi tahu, oh ternyata ada ide-ide gila dari apa yang bisa kita angkat dari kehidupan sehari-hari. Seperti itu, dan bisa jadi suatu alat yang luar biasa. Kayak waktu itu, kembangkit listrik. Tenaga kebisingan mobil atau aktivitas kendaraan seperti itu, itu ternyata tahu gitu. Ternyata, oh bisa ya gitu. Itu ya dari PKM ini. Karena dulu sampai bisa berkomunikasi dengan tim-tim lain kan waktu itu. Berteman dengan tim lain yang punya keilmuan lain, punya wawasan lain. Jadi, wawasan kita juga bertambah seperti itu. Dan itu juga sangat melatih, apa ya, berpikir kritis kita sih. Nah, leadership. Gue banyak banget sih, banyak banget kalau di PKM pasti dapat ribuan gratis juga. Uang saku tambahan, pengalaman yang jelas. Dulu pernah ikut ini, ini, ini. Karena itu suatu hal yang bisa jadi cerita ya nanti. Gitu sih. Ini banyak hal yang bisa teman-teman dapatkan. Ini semua bisa teman-teman dapatkan kalau serius dan benar-benar APH konsisten. Komitmen juga kalau ikut PKM. Kenapa aku bilang PKM ini salah satu? Saya tidak mengatakan ini satu-satunya. Tapi ini salah satu yang saya rasakan semua itu bisa saya dapetin. Karena bermain, berkarya, berprestasi itu satu wadahnya di sini. Ini salah satu wadah yang memang semua itu komplit. Nah, mungkin di sini di workshop finalisasi Profesor PKM, saya akan menyampaikan sedikit ke materi ya. Sama pengenalan nanti program Team Master yang kedua untuk persiapan PKM tahun 2023. Ya, saya sendiri alumni 2015 gitu. Nah, ini mungkin nanti teman-teman bisa. Tadi, seperti yang Pak Sus bilang bahwa teman-teman bisa sangat-sangat bisa untuk berkomunikasi dengan saya secara personal chat, menanyakan apapun. Bahkan teman-teman yang mungkin mau ikut lomba apapun itu ya bisa. Tanyakan saja gitu kan. Bisa mungkin bisa di screenshot atau dicatat atau meminta ke panitia juga bisa. Oke, sedikit ya. Nanti saya cuma akan menyampaikan sedikit sekali materi tentang PKM. Pengantar yang akan saya bimbing gitu kan ya. PKM itu apa sih sebenarnya? PKM kan program kreativitas mahasiswa. Pasti di situ akan ada poin pentingnya adalah kreativitas. Kreativitas yang akan di asah nih di sini gitu kan. Kreativitas itu apa? Mbak saya nggak kreatif. Kata siapa gitu. Teman-teman melakukan hal perubahan kecil dari suatu hal yang umum. Misalkan teman-teman memodifikasi sendal nih. Cuma beda sedikit aja itu juga udah ke kreativitas gitu kan. Itu nggak membatas dalam skala standar apapun gitu. Kreativitas itu hal kecil kan bisa menjadi poin kreativitas yang bisa dibanggakan dan juga diajukan ke dalam berbagai perombaan. Nah, jadi kalau PKM itu ada permasalahan nih. Teman-teman mungkin bisa mulai dengan permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian disentuh dengan ilmu. Ilmu teman-teman di matematika. Kemudian ada kreativitasnya. Ada modifikasi yang diterapkan di situ. Kemudian pastinya ada kebermanfaatannya. Nah, itu udah menjadi suatu solusi gitu. Udah jadi ide gitu kan. Solusi atau ide yang teman-teman berikan untuk menyelesaikan permasalahan yang teman-teman angkat. Itu udah jadi ide PKM yang memang penting gitu. Nah, yang memang terpenting di situ, di idenya. Karena nanti di reviewer akan melihatnya itu tidak secara keseluruhan proposal ya. Walaupun nanti akan dinilai secara sistematikanya. Fontnya benar enggak, spasinya benar enggak, kayak gitu-gitu. Itu secara penuh, cuman poin pertama yang benar-benar dilihat adalah di idenya. Yang nanti akan terkonfresi menjadi judulnya. Nah, dari judulnya pun itu menjadi penentu juga nanti gitu kan. Nah, barulah kalau dari ide teman-teman udah dapet, ditulis sesuai dengan perdoman. Sesuai dengan perdoman. Nah, ini salah satu kunci yang tadi saya bilang. Bahwa saya dulu tuh benar-benar mengikuti perdoman sampai titik komanya gitu. Jadi, mungkin itu yang membuat saya bisa lolos PKM 3 tahun berturut-turut gitu. Nah, tadi kunci yang pertama. Ikuti perdoman nih. Sampai benar-benar detail, titik sama koma gitu. Karena ini, karena kalau reviewer bilang, ini langsung reviewer yang bilang, mereka itu, beliau-beliau itu adalah mengoreksi begitu banyak proposal. Karena ada ratusan ribu proposal yang terhimpun gitu kan. Mereka bagaimana bisa memeriksa secara detail gitu. Waktu beliau-beliau aja sangat sempit gitu kan. Nah, cara beliau-beliau adalah dengan melihat apakah mereka mengikuti panduan atau enggak. Apakah proposal ini mengikuti panduan atau enggak. Kalau tidak, maupun itu adalah sebuah, misalkan di halaman pengesahan gitu. Misalkan di halaman pengesahan ternyata, lah dia nggak ikutin format nih, perdoman. Dan yaudah, mau idenya sebagus apapun, enggak akan lolos gitu. Sudah langsung di playlist, langsung di kasarnya ya, yaudah dibuang deh gitu kan. Ganti ngoreksi yang lain gitu. Nah, nih, bahkan di pedoman pun sudah ada warning ya gitu ya. Poin pertama adalah tahu dan tahu dan taat aturan. Jadi, benar-benar enggak cuma tahu aturannya doang, tapi enggak dijalankan, tapi taat aturan. Jadi, di sini pedoman PKM itu benar-benar hal atau PDF yang bakalan, teman-teman, bakalan sangat sering untuk dibaca ya, menurut saya. Harus sering dibaca. Bahkan dulu waktu saya mau upload terakhir pun, saya masih menjajarkan antara pedoman sama file proposal fix saya gitu, yang terakhir gitu. Saya masih mengoreksinya dari secara sistematikanya, benar-benar enggaknya peraturan yang ini udah dimasukin dan digalanin atau enggak, kayak gitu. Pokoknya semua masih terkontrol dan masih terseleksi, masih terkoreksi juga gitu kan. Sampai di menit terakhir dalam arti, oke, sudah semuanya, aturan saya sudah jalankan, langsung upload, baru upload. Itu di menit terakhir pun saya masih mengoreksi sistematikanya gitu. Nah, gini, kalau teman-teman mau mencoba untuk mencari ide, bisa nyari topik yang, topik utama kayak SDGS ini loh, yang dulu kan ini banget, bisa ke arah sana gitu, karena mungkin ada line, apa ya, hacklistenya dari reviewer ke arah sana gitu. Nah, ini sedikit juga, nah, di sini juga kesesuaian persyaratan administrasi. Di sini administrasi apa? Ada biodatanya, ada macam-macam lah, jumlah nomor halamannya, kalau halamannya itu maksimal 10 halaman, ya enggak boleh 11 halaman, walaupun itu cuma lebih 1 halaman, itu udah kecoret, enggak mungkin akan lolos gitu. Kemudian, apa ya, biodatanya, namanya, seperti itu, dan kemudian format proposalnya, kayak dia ampat atau enggak, seperti itu, itu detail banget, tapi sebenarnya itu hal yang simple ya, simple untuk dijalani, dan enggak perlu effort lebih, sebenarnya cuma yang penting ikutin, kan gitu. Tapi biasanya ini yang diabaikan, oleh beberapa tim gitu, lebih mengutamakan untuk, bagaimana isi proposal saya luar biasa, isinya, citasinya dari riset-riset luar negeri, seperti itu. Padahal, poin pertama lulus enggak, itu dari administrasi loh, gitu kan. Kalau bisa dapat, atau bikin proposal yang bagus, seperti itu, malah lebih bagus, karena setelah administrasi, nanti ada penilaian substansinya, gitu. Oh, idenya bagus, mereka menyusunnya dengan maksimal, oh, mereka sudah matang, oke, lulus, biasanya seperti itu, segampang itu kok, gitu. Yang kedua, jangan salah rumah, gitu. Kalau teman-teman bikin sebuah inovasi bisnis, atau apa ya, kewirausahaan produk apa, gitu, tapi ternyata teman-teman malah masuknya ke BKM, riset kewirausahaan, riset sosial menurah, misalkan kayak gitu. Itu kan salah rumah, gitu kan. Bukan itu rumahnya, gitu. Kalau salah rumah, ya, ya, pasti, apa namanya, nggak akan masuk, nggak akan lolos, gitu. Kemudian, buat tim grupnya itu sesuai kebutuhan. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau bikin BKM, riset ya, BKM riset, oh, BKM riset, teman-teman meneliti dengan etnomatematika, misalkan waktu itu, eh, tahun kemarin ada banyak yang menggunakan etnomatematika, jadi suatu, apa ya, pengaplikasian matematika ke budaya dan segala macamnya, ya, di masyarakat, itu pasti teman-teman kan bisa jadi ketuanya, nih, karena teman-teman sesuai bidangnya, matematika, gitu. Hek-heknya disitu kan etnomatematika. Kemudian, disitu teman-teman mengaplikasikan untuk melihat budaya dari Minang, misalkan. Berarti teman-teman harus dapat tim yang dari sosial budaya, misalkan dari Prodi itu, gitu kan. Jadi, harus sesuai, seperti itu. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau teman PKMK, memang agak bebas, kalau dia PKMK agak bebas. Cuman, kalau memang produknya pertanian, ya, kalau bisa ada biologinya, atau pertanian agrobisnisnya, dan segala macamnya. Nah, nanti di Team Master pun, kita, yang Team Master pertama juga, kita bantu untuk mencari, apa ya, membernya, gitu, tim grupnya, lah. Jadi, yang sesuai kebutuhan, kita bantu cari, dosennya juga, kita bantu. Jadi, semuanya, nanti di Team Master class, bener-bener kita bantu komplit, gitu ya, sampai bener-bener upload. Kita juga kawal sampai bener-bener upload waktu itu. Nah, ini mungkin, sedikit sih, kalau teman-teman baca panduan, nih. Ada yang, sesuai bidang ilmu, ada yang diperkenalkan, tidak terikat juga, seperti itu kan, KPKM-KPKM-PM, ini harus diperhatikan di sini, gitu. Jangan sampai, diabaikan. Nah, kalau di PKM lima bidang, itu, apa ya, pendananya itu untuk pelaksanaan. Jadi, teman-teman punya program, ya, harus digunakan untuk melaksanakan, selama beberapa bulan ke depan itu, yang sudah ditentukan di proposal. Kalau di yang GTAI itu, kalau teman-teman lolos, ke pendanaan, ya, itu sebagai hadiah. Jadi, lolos yaudah, uangnya buat teman-teman, gitu. Buat teman-teman tim, gitu kan. Hibah, gitu, hibah. Nah, dan buat kelak grup itu, yang sesuai ada, Nah, tingkatan angkatannya juga berbeda-beda, itu lebih bagus. Karena beliau-beliau reviewer juga melihat potensi untuk keberlanjutan, atau apa ya, generasi, gitu. Regenerasinya. Juga diperhatikan. Jadi, kalau ada beberapa, peangkatan dalam satu tim itu lebih bagus, gitu. Nah, ini mungkin teman-teman yang harus diperhatikan di awal ya, sistematika penyusunan proposal PPM. Cuma di sini saya nggak akan menjelaskan lebih, karena ini nanti yang akan kita bahas, atau kita, apa ya, bahwa di tim master class, jadi di kelas-kelas itu benar-benar kita nggak hanya, apa ya, silakan membaca dan segala macem, cuman memang benar-benar kita, kita benar-benar dari awal, kita bimbing, kita juga koreksi, sedetail itu, sampai ke sistematikanya, kita akan juga koreksi, kita cek, bersama-sama juga, nanti untuk bisa sampai ke proposalnya itu, lengkap, lengkap dan sesuai dengan sistematikanya yang, sesuai dengan panduan gitu. Di sini mungkin teman-teman tahu kalau di isian kelengkapan ada sampel pengesahan, kemudian, nah di sini juga ada judul, waktu itu juga kita sempat di tim master 1, ada kendala bahwa judul itu nggak boleh akronim, padahal dari tahun ke tahun itu, kayak misalkan proposal PKM itu, ada singkatan yang menjadi ciri khas gitu, kalau dalam bahasa bisnisnya itu brandnya, tapi di sini nggak bisa gitu, nggak boleh pakai akronim tahun kemarin, jadi ya macem-macem, tapi memang harus diikutiin gitu kan. Pokoknya kita juga akan menyesuaikan dengan panduan terbaru, dan kita coba untuk menyesuaikan itu, pokoknya dibimbing sampai akhir lah pokoknya gitu, teman-teman nggak usah takut gitu ya, saya nggak akan marah-marah gue gitu kan, coba tanya ke teman-teman yang kemarin ikuti master 1, bahkan mungkin mereka yang marah biasanya, chatnya nggak susah dibalas, slow respon mbaknya dan segala macem gitu, tapi memang sebenarnya berjalan dengan lancar sih, kita tetap kita tentang kita gimana komunikasi aja gitu kan. Jadi banyak-banyak, isinya banyak gitu kan, cuman semuanya bisa terlampaui dengan lancar, kalau kemarin bisa goles sampai dapat kesempatan untuk waktu itu dihibah, jadi diajukan dihibah, jadi dari beberapa tujuh tip, kalau salah lima, diantaranya sudah lolos hibah, jadi coba kita masukin ke hibah dulu nih, hibah udit, udit memberikan hibah untuk penelitian gitu kan, masukkan, sesuaikan dengan panduan hibahnya itu, dapat lah, 5 tim itu kayaknya masih-masih 3 juta waktu itu, ya kan lumayan ya gitu kan, jadi banyak-banyak tempat lah untuk teman-teman menjadi tempat teman-teman untuk mengekspresikan diri lah kayak gitu lah ya, tentunya untuk hal yang positif tentunya. Nah, pokoknya banyak banget hal yang perlu disusun, cuman insya Allah akan lebih mudah di, di master nanti karena akan di breakdown, perlahan di minggu pertama apa, minggu kedua, bab satu, minggu ketiga, bab dua, dan segala macemnya gitu, jadi kalau mau join di private mentoring PKM, di team master nanti dua ini, silahkan, asal yang penting konsisten gitu lah, yang penting konsisten dan semangat itu udah, udah luar biasa sih buat saya gitu, nah nanti modelnya seperti ini, jadi mungkin nanti 1 November itu, team master nanti dua ini akan bikin grup gitu, akan bikin grup di WhatsApp lah, yang paling gampang ya gitu, nah teman-teman yang kemarin ikut di, PKM ASMA kemarin kan, udah ada ini ya, grupnya gitu ya, grup untuk bisa bikin proposal, walaupun masih simple, gak apa-apa, nanti join aja gak apa-apa, kalau memang minat, di grup master nanti yang 1 November, bisa melalui panitia, atau langsung chart ke saya, untuk, mbak saya mau join, oke, nanti saya masukin gitu kan, kemudian ada weekly assessment-nya, jadi per part nih, jadi teman-teman yang begitu komplek tadi, kita breakdown gitu kan, jadi, pertama kita cuma membahas gitu doang nih, yuk, apresiasi apa ya, ekspresikan diri teman-teman, coba, apa yang teman-teman terpikirkan gitu, untuk menjadi ide, masalah, dan segala-galanya, kita cuma bicara-bicara, simple-simple gitu kan, dan gak terlalu berat gitu, karena semua tuh di, pecah-pecah gitu, di pecah-pecah gitu, nanti di bab 1 juga kan, isinya cuma ini, 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 nanti kita kasih contoh juga gitu kan, jadi teman-teman gak, gak blank banget, kasih contoh proposal yang lolos juga, kasih, apa ya, perinciannya tuh isinya, harusnya ada ini, ini, kayak gini-gitu, pokoknya semuanya tuh, insya Allah udah, tersistematikan dengan baik lah gitu, jadi nanti rencana 1 November, join group yang mau, silahkan, mulai dari sekarang mau chat, mbak saya, mau dong gitu, ya gak apa-apa, mulai dari sekarang, tapi nanti saya masukkan di grupnya, dari 1 November, jadi biar bareng-bareng gitu ya, kalau mau lewat panitnya juga monggoh, silahkan, nanti kita 5 November itu udah mulai, kita mau baca, kita bicara tentang ide, kenapa 5 November, karena ini masih Oktember ya, karena nanti kan di tim Asmat, masih ada acara di PKM kedua itu, presentasi gitu ya, presentasi ide, nah setelah, setelah teman-teman selesai dengan, pelatihan PKM dari Asmat itu, baru kita fokus ke Team Master gitu, harapannya, semua tim dari, yang terbentuk di tim PKM Asmat ini, nanti bisa ikut semua gitu, kita akan belajar bersama-sama di Team Master 2 gitu, nah nanti targetnya, 3 Desember, 3 Desember itu, kita sudah selesai sampai bab 5, eh bab 4, bab penutup gitu, tapi biasanya, kalau kita bisa, masih ada waktu untuk menunggu, catwalk upload, itu, kita akan ada revisi-revisi seperti itu, biasanya, setelah di bab 4 udah selesai, kita akan masukkan, eh, tim, jadi kita ada tugas lagi gitu, setelah proposal ini, eh, selesai kan tim, ada mungkin ada yang kurang gitu, kemudian revisi lagi, dia lebih paham gitu kan tentang ide itu, ya revisi lagi gitu, revisi-revisi itu nggak akan berhenti ya, nah kemudian ada, pemimbing juga, kalau pemimbingnya, eh, habis-habis kita bikin proposal itu, biasanya langsung kemasuk pemimbing, jadi pemimbing itu penting juga ya, kemudian kita masukkan, kita carikan referensi, atau juga relasi dosen juga, mungkin yang dari matematika juga, dan dulu juga kita, nyari relasi ke, dosen agribisnis, karena memang waktu itu ada ide, ide agrib gitu kan, kemudian ada dosen, biologi juga gitu, itu dibantu oleh departemen tuh, dari relasi itu, bapak-bapak ibu dosen kita gitu kan, bila-bila juga sangat, apresiasi gitu, untuk semangat teman-teman bisa ikut kayak gini, makanya jangan kendur lah gitu ya, untuk terus semangat, seperti itu, jadi setelah 3 Desember tuh, biasanya revisi, mengkapi sesuai pedoman gitu, biasanya pedoman yang terbaru tuh, keluar di tahun 2023-nya gitu, jadi kita pakai, nanti nyusun pakai 2022, kemudian kita coba, apa ya, selaraskan dengan panduan terbaru, biasanya nggak jauh beda sih, biasanya nggak, malah pernah waktu itu, nggak ada bedanya, cuman beda sampul, beda warna, seperti itu biasanya, tapi kalau memang ada yang berbeda, ya kita sesuaikan, nah disini biasanya kelengkapan tim sih, sama revisi-revisi lagi, melengkapi lagi, menyempurnakan lagi, waktu itu akhir tahun, kalau nggak salah ya, apa awal tahun, kita juga mencoba untuk yang hibah tadi, hibah undit, jadi ya saya bimbing juga waktu itu, Alhamdulillah banyak yang loros juga, yang penting teman-teman mau gitu aja, disini mah siap-siap aja gitu deh, untuk membantu gitu, apalagi departemen pasti sangat-sangat, apa ya, semangat untuk, untuk membimbing teman-teman, teman-teman nikah untuk berprestasi, seperti itu, nah, kok ada weekly assessment-nya tuh, banyak banget ya mbak gitu, apa nggak, apa nggak, mengganggu gitu, setiap minggu kan, minggu, satu minggu kan ada tujuh hari ya, kalau, kalau kemarin sistemnya adalah, di hari minggu, kita, pengumpulan, tugas yang minggu lalu, sama pemberian tugas untuk minggu berikutnya gitu, kan berarti ada teman-teman dapat punya waktu tujuh hari untuk mengerjakan tugas itu, misalkan tugas di bab dua gitu kan, untuk tugas bab dua, teman-teman punya tujuh hari, bebas mau melakukan atau mengerjakan di hari mana, se-flexible teman-teman, dan teman-teman punya tim gitu, jadi selain teman-teman udah punya tujuh hari, teman-teman bisa bagi-bagi tugas untuk semua tim gitu, semua anggota, kalau timnya udah ada lima, lah kan berarti lebih mudah lagi gitu kan, jadi tidak ada alasan untuk, tidak punya waktu sebenarnya, orang, apa namanya, proposal itu kan, kalau bab dua, ada tiga poin, subab poin seperti itu, nah kalau ada lima orang kan, udah ada satu subab yang dikerjaan oleh dua orang gitu, pasti lebih mudah juga, dan beberapa kasus, dalam proposal itu kan, maksudnya sepuluh halaman, berarti sepuluh halaman itu dikerjakan waktu lima minggu, lima minggu ya, lima minggu, dikerjakan oleh beberapa orang, pasti itu sangat mudah harusnya gitu, dan fleksibel kenapa, karena saya nggak menuntut banyak waktu teman-teman untuk terforsi di sini gitu, nanti akan ada sistem yang sangat fleksibel untuk teman-teman, bisa melaksanakan kelasnya ini lebih mudah gitu, jadi tidak mengganggu kuliah, terstruktur juga gitu, nah di sini, kalau dulu kan penyampaian materi, tugasnya itu by chat ya, cuma by group, teman-teman ini ada link tugas, saya bikin di Word atau PPT seperti itu, linknya saya kasih di drive, teman-teman melihat tugasnya apa, kemudian kerjakan, minggu depan, hari Sabtu, eh Sabtu atau Minggu, dikumpulkan, dikumpulkan mereka nge-upload di drive juga, just komunikasi di grup gitu, nah kalau sekarang mungkin, akan ada, apa ya, mungkin materi ya, bukan materi ya, lebih ke, saya menyampaikan, apa poin-poin pentingnya itu, nggak hanya tulisan di Word doang, tapi saya akan coba untuk menjelaskan sedetail mungkin, nanti saya akan upload videonya itu di, paling gampang sih di Youtube, kalau kemarin saya tanya ke teman-teman yang, di Master 1, ada nggak referensi yang bisa saya masukin, ke tools yang teman-teman mahasiswa biasalah, apa ya, akses gitu ya, untuk bisnis saya itu, ngasih materinya itu lebih gampang, dan teman-teman lebih flexible untuk, melihatnya kapan saja dan dimana saja gitu, yaudah salah satu, satu-satunya ya ini, di Youtube gitu kan, ya oke, berarti di Youtube nanti saya akan menyampaikan, tadi dengan penjelasan, supaya, nanti ketika mengerjakan tugas, teman-teman, nggak bingung, dan mengerjakan tugasnya, udah langsung bener gitu ya, langsung sesuai dengan, apa yang saya maksud, apa yang seharusnya, sesematika proposal 82 itu, minta, seperti itu, jadi, nanti ketika, hari Sabtu dikumpulkan, seperti itu, akhir weekend itu dikumpulkan, teman-teman, nggak banyak revisi gitu loh, jadi, ngerjain itu langsung bener ya gitu kan, jadi, teman-teman juga, makin enjoy lagi, nanti nggak banyak revisi, seperti itu, jadi, nanti sistemnya seperti itu, kemudian nanti, referensi kayak, ini teman-teman, ada proposal nih, contoh, ada contoh proposal nih, teman-teman bisa akses ya, di Drive, dan segala macamnya, pokoknya teman-teman tinggal akses, kapanpun, sudah aku open akses gitu kan, bisanya hari Selasa, ya monggo, bisanya hari Kamis, silakan gitu, bisanya ngerjain Jumat, ya nggak masalah, yang penting Sabtu dikumpulin, udah beres kayak gitu kan, karena kan semua, manajemen waktu, serahkan ke teman-teman, kesibukan teman-teman itu kan, juga beda-beda ya, jadi, memaklumi, dan, insya Allah, sistem ini, akan fleksibel, dan, lebih nyaman, enjoy untuk teman-teman, jalani gitu, nah kemudian, di diskusi, jadi kita juga ada diskusi, atau konsultasi juga, kalau teman-teman, waktu mengerjakan, waktu mengerjakan itu, ada kendala, open aja, pokoknya langsung aja, sampaikan di grup gitu kan, apa ya, jadi, sistemnya itu, kita, nggak ada yang ditutup-tutupi lah, orang dulu juga, banyak yang, personal chat juga, waktu itu, Mbak, ini gimana ya, ini harusnya sistemnya, kayak gini, 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 yaudah, jawab aja gitu, kalau memang itu, jawaban bisa general, di, perhatikan oleh, banyak tim, semua tim ya, saya akan jawab itu, di grup gitu, kalau memang itu, personal tim ya, saya akan jawab itu, di personal respect, jadi, fleksibel aja teman-teman, yang penting, nyaman, dan, konsisten aja gitu kan, nah, nanti, setelah 3 Desember, seperti tadi, akan ada kita bikin grup, baru bersama dengan pemimbing, jadi, pemimbing, pembimbing tim ya, pembimbing tim, dan biasanya nanti, saya akan arahkan untuk banyak itu, dari mayoritas dosen matematika, jadi, jadi, nanti bisa berkolaborasi juga lah, dengan, dengan dosen, untuk bisa sampai ke PIMNAS, kayak gitu ya, nah, mungkin ini sih, yang bisa saya sampaikan, jadi, ada quotes nih, kalau tadi Pak, punya puisi yang luar biasa, Pak, saya terus mentuh, Pak, benar-benar, yang terakhir, katakan terakhir, bahwa, matematika tuh, apa ya, kita mencintai matematika, gitu, misalnya, kita mencintai itu, dalam, ada banyak hal, untuk bisa, meralisasikan bentuk cinta itu, gitu, termasuk dengan, kita mencintai almamater kita, berkontribusi untuk prestasi, berkontribusi untuk, kegiatan-kegiatan yang ada di matematika, itu juga salah satu bentuk cinta, gitu lah, kita terhadap almamater kita, nah, kalau Pak Cahaya punya puisi, saya punya quotes, Pak, jadi, jadilah bagian dari, manisnya, makna perjuangan, tebarkan kebermanfaatan, dimanapun tempatmu berpijak, teruslah, tapakan kakimu, dan bangkit dari kegagalan, karena jejak kesuksesan, ditinggalkan oleh mereka, yang tak pernah bosan, dalam cari pengalaman, jadi, gagal atau enggak, semua adalah pengalaman, pengalaman itu, yang akan mengatakan kita, menuju, hal-hal indah yang, mungkin, sebagian orang, bisa, mengatakan itu adalah, sebuah khusus seksa, gitu, mungkin, itu aja, Pak, dari saya, karena mungkin, apa ya, pertanyaan-pertanyaan pun, nanti mungkin, tidak akan banyak, disampaikan, kalaupun banyak, Alhamdulillah, saya akan, coba menjawab, tapi saya, mencoba memaklumi, Pak, saya juga pernah, mahasiswa seperti itu, tapi kebanyakan, kalau yang sudah masuk ke team master, kemarin, mereka lebih banyak, tanya di situ, Pak, jadi, sudah masuk team master, baru mereka, mungkin bisa kita tunggu, sejenak ya, sepertinya, Mbak Isna ini, terpental dari, Zoom, karena, mungkin, jaringannya kurang, stabil gitu ya, mungkin dari Panitia, bisa juga dibantu, Halo Mbak, Assalamualaikum Mbak, nanti terkendala ya, oke, ya, tadi sempat, kelas Mbak, bisa diulang Mbak, mungkin tadi, informasinya, tentang, apa itu, keaktifan bertanya, tadi apa, oh, ya, ya, oke, jadi, apa ya, kalau ada teman-teman, yang mau bertanya, silakan, sekarang, cuman, saya mencoba untuk memalui, Pak, kalau mereka, masih malu-malu gitu, cuman, memang salah satu manfaat, kemarin, dari team master satu, awalnya, teman-teman ini, yang ikut di join, di master satu, juga, teman-teman, yang dulu malu, Pak, bertanya, sampai akhirnya, Pak Asus, sendiri, menyadari, bahwa ada perubahan, yang luar biasa, dari diri mereka, mereka lebih aktif, public speaking-nya, lebih banyak bertanya, lebih pede, untuk mengutarakan, pendapat, dan segala macamnya, saat ada, kontrol, apa itu, penyusunan proposal, jadi, ada bimbingan akhir, sama pembimbing, mereka ada, perubahan dalam diri, karena memang, banyak bertanya, dan saya, saya tuntut untuk, berbicara, seperti itu, waktu menyampaikan, ide mereka, itu mungkin sih, dan, untuk materi sih, saya, sudah cukupkan dulu, mungkin nanti, dilanjutkan, tanya-jawab, jika ada, seperti itu, kalau ada yang, mau bertanya tentang, selain proposal, salah sepekan, juga enggak apa-apa sih, sebenarnya Pak, lebih ke pengalaman kemarin, juga enggak apa-apa gitu, mungkin, dari saya, itu dulu Pak, terima kasih, tes waktunya, mohon maaf, bila ada salah kata, wassalamualaikum, wa rahmatullahi wabarakatuh, wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, Mbak Isna ini, atas, materinya yang sangat, komprehensif ya, karena, tanya-tanya masih, lama ya, sampai, 10.45 kalau enggak salah ya, sambil menunggu, pertanyaan dari, peserta ini ya, sepertinya kok, belum ada pertanyaan ya, saya, sambil tanya-tanya dikit ya, Mbak Isna ini ya, sambil sharing-sharing gitu ya, mungkin waktu di semester 2 sampai 7 ya, saya tadi sempat membaca di slide-nya itu ya, Mbak Isna ini sangat aktif di berbagai macam organisasi gitu, mungkin bisa di-share gitu Pak, bagaimana keat-keatnya itu, agar bisa membagi waktu gitu Pak, untuk ya di organisasi bisa, terus untuk pelajarnya gimana, mungkin waktu untuk keluarga gitu kan, terus waktu untuk mungkin, me-time lah istilah, anak sekarang gitu ya, itu kira-kira gimana gitu Pak, kan banyak banget itu kayaknya, organisasinya itu, makanya saya bingung itu bagi waktunya gimana, jujur saya dulu juga, jarang sih ikut organisasi aja, waktu kuliah magister saja, cuma satu itu aja ya, mungkin bisa di-share Pak, ke teman-teman, oke, oke, siap, jadi mungkin sedikit, ini juga ya, sekalian baru tergambarkan, jadi tadi saya ngapain di sini, oke Pak, bisa di-share lagi ya Pak, ya, di semester 2 sampai 7, ada 5 organisasi, ya memang ada organisasi himpunan itu, yang organisasi pertama saya, waktu itu saya pikir bahwa, ada banyak kegiatan, seperti itu ya, ada banyak banget kegiatan, yang ada di himpunan matematika, ada yang di departemen matematika, maksud saya, dan itu pasti akan membuat saya, punya banyak pengalaman, entah itu pengalaman dalam menyusun sebuah program kegiatan, pelaksanaannya, bertanggung jawab atas pelaksanaannya juga, dan segala macamnya, kemudian di situ jadi kayak himpunan itu, organisasi yang, menurut saya, worth it buat saya, belajar banyak hal, termasuk kreasi, public speaking, kan di situ juga dituntut untuk, saling berdiskusi, bermusyawarah ya, kan di himpunan juga ada, ada kesima, ada asmat, dan segala macamnya, karena waktu itu, saya udah di bidang, pendidikan dan penelaran, di himpunan, saya mencoba untuk, mencari wawasan baru, ikutnya yang, bironya kesima, waktu itu kan ada lemah juga ya, kalau gak salah seorang, entah namanya masih lemah, atau enggak, tapi waktu itu, saya mencoba untuk yang di kesima, jadi biar balance, itu penentuan saya, kenapa ikut di ini, 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 terus di wapala itu, salah satu, tadi, me time, dalam arti, di wapala Epsilon ini kan, salah satu, biru yang, fleksibel ya, dalam arti fleksibel ini, kegiatannya juga gak yang ketat banget, gak terlalu formal, karena memang, kegiatannya ya, mendaki gunung, mendaki gunung, berjelajah alam, seperti itu, ya itu kan refreshing gitu Pak, jadi sekaligus, gunung mana aja Pak, itu Pak, yang pernah ditaki Pak, kemarin, kemarin pertama Pak, kemudian Mababu, yang deket-deket dulu ya, ya, Mababu, gitu sih Pak, terus Outrawo, gunung Mabu, belum ya Pak, itu deket rumah saya, belum Pak, oh belum ya, kapan-kapan mungkin bisa ya, ya, gitu, sebenarnya kalau di Kabupaten Karangan, deket ya Pak, itu karena saya di Lereng Labu ya, waktu saya menjalankan bisnis ini, ya, waktu itu memang sibuk di bisnisnya nih, nggak bisa ditinggalin, jadi ya, ya beneran, nggak bisa, waktu itu sebenarnya, sebenarnya masih banyak teman Epsilon, alumni, pengurusan juga yang ajak sebenarnya Pak, kenapa saya bilang sampai sekarang, karena memang, kekeluargaan yang di Epsilon ini, nggak putus juga gitu, kalau misalnya mau daki, daki ayo gitu, daki ayo gitu, gas aja Pak, jadi masih, masih, inilah Pak, berkembungan baik gitu, kalau memang butuh healing-healing, ya di sini gitu, kalau tadi kan, Islam, Islam ini, balance-nya biar, ya, ada balance-nya gitu kan, karena saya juga muslim, gitu, kemudian di R&B ini, karena saya suka bisnis, kan riset and business ya, di UKM, di UMKM ya, UKM harusnya, UKM R&B itu, jadi, saya minat saya juga terasah di situ Pak, jadi, antara minat, kemudian, kebutuhan, kebutuhan saya untuk belajar banyak hal, dan public speaking, dan segala macamnya, healing, itu saya terapkan di organisasi, yang saya ikuti, jadi semuanya itu, itu ya mbak, sekalian gitu ya, ya saya, saya gitu, jadi nggak ada yang, wah saya harusnya, ada yang terbebani, tersiksa, nggak ada yang, itu sih kuji pertama Pak, karena kalau sudah terbebani, sulit nanti akan bisa, apa yang membagi waktunya, saya nggak mau, wah disitu, itu kegiatan saya nggak, pengen-pengen itu kan, susah ya Pak, nanti jadinya, malah mengabaikan, tamu jawab gitu, jadi kalau bisa sesuai dengan yang, teman-teman pengen gitu, di RIC ini, juga riset gitu, jadi, dan di science planner juga, bidangnya, jadi sesuai dengan minat juga gitu, itu Pak, terus kemudian kalau akademik sih, yang penting sih, dulu aku, termasuk siswa ya, mahasiswa yang, bisa, sistem kebut semalam ya Pak, oh gitu ya, SKS ya, sebenarnya nggak bagus ya Pak ya, sebenarnya ya Pak, cuma, nggak tidur semalam, pernah Pak, waktu UTS 1, pernah, nggak bisa Pak itu, biasa Pak, harus tidur ya, soalnya kalau nggak tidur itu, takutnya malah ketiduran Pak, makutnya malah, nggak datang kan malah, ngeri ya, malah pas ujiannya ketiduran ya Pak, maksudnya nggak datang, karena di kosan ketiduran gitu, ya benar, benar sih Pak, kemudian juga kayak, saya juga bertemannya, dalam arti bukan memilih-milih teman ya Pak, kayak, berteman yang enjoy, for fun juga ada gitu kan, tapi, untuk teman-teman yang, ibaratnya, mau, mau banget, ayo belajar bareng, itu juga ada gitu Pak, jadi, gampang gitu sebenarnya, kalau misalkan aku ada, keteteran materi, yang saya nggak paham, karena ada banyaknya kegiatan, yang mungkin, saya sampai meninggalkan kuliah, kayak gitu kan, seperti tadi lomba-lomba, itu, saya coba menghadirkan mereka gitu Pak, dalam arti menghadirkan itu, saya ikut, belajar bareng mereka gitu, biasanya saya, mereka ngajarin saya ya, jadi paham gitu kan, oh ya, saya nggak paham gitu kan, bisa tetap mengikuti gitu Pak ya, ya tetap mengikutin Pak gitu, mungkin quiz, sekelas quiz pun, saya juga melakukan itu Pak, jadi kayak, saya yang aktif untuk, mendatangi teman-teman yang, mau ini gitu, untuk mengajari saya gitu, mau bantu gitu ya, sampai nginep di kosnya dia, dan segala macam, itu udah biasa, sekarang itu, apa Mbak, bestie ya mungkin ya, iya, sebenarnya bestie, benar-benar, mungkin ya, benar-benar, jadi bestie itu, minta apa aja dikasih ya, iya, jadi selain buat fun, buat teman-teman yang, ini juga, mereka, mau, mau bantu saya juga, kalau misalkan saya, kurangin hidup, anak himpunan juga Mbak, atau organisasi gitu, juga sama, ada yang organisasi juga, ada juga yang enggak, mas sebenarnya, jadi saya, memang, random aja gitu, ya, enggak pilih-pilih, sebenarnya, cuman kebetulan mereka, baik-baik gitu, mau ngajarin, kadang juga kebalikannya, aku yang, kita sama-sama belajar bareng sih, lebih ke, belajar bareng lah, untuk mengatasi saya, di akademiknya gitu, kalau organisasi tadi, minat saya, ikutnya organisasi yang sesuai minat, sesuai minat yang sebutuhan, itu sih, mungkin dari saya sih, jadi, kalau untuk bagi waktu, semua kalau udah enjoy, ini enak aja sih Pak, menurut saya, berarti kuncinya harus menikmati ya Pak, enggak boleh, ini ya, terbebani gitu ya, enggak bisa Pak, nanti kalau, kalau enggak menikmati, malah enggak masuk semua nanti, malah stres sendiri Pak ya, stres dan dongkol gitu ya Pak, aduh, malah bisa jadi keluar gitu Pak, malah jawabannya apa ya, mutung gitu ya, ya Pak benar mutung gitu ya, dongkol, artinya tuh, capek nih, tugas, mulut gitu ya, ya malah enggak masuk semua, kurang aktif di organisasi kok, tiba-tiba jadi aktif gitu Pak, gimana itu, dapet pencarahannya, tau-tau jadi aktif gitu, dulu tuh, diajak atau gimana ya, ya SMA itu, kan saya benar-benar enggak mau gitu, diajak Pak, cuman saya benar-benar enggak mau gitu, aku pokoknya, enggak ikut organisasi apapun, jadi mahasiswa, akademik doang gitu, waktu itu, sadar sendiri Pak, sadar diri, oh sadar sendiri, master gua ini, harusnya, maksudnya di mahasiswa itu, saya tahu, banyak hal yang bisa di, kayak melihat, anak-anak BM gitu Pak, anak-anak BM, anak-anak organisasi, itu kayak keren gitu Pak, udah enggak jadi pertapa lagi ya berarti ya, udah enggak jadi pertapa lagi ya, biasanya kalau, cuma akademi kan, pertapa di rumah gitu kan, di kosan terus gitu kan, enggak, kumpul-kumpul teman gitu kan, biasanya kayak gitu kan, terisolir gitu, semester satu saya pertapa Pak, oh pertapa ya, ya iya, terus tau-tau dapet kitab suci gitu kan, takutnya kan kayak gitu gitu kan, terus jadi aliran baru gitu kan, terus sih, ikut organisasi gitu kan, banyak teman juga, awalnya liat, orang-orang yang sibuk, jalanin event kok keren ya, gitu pakai, oh gitu, apa tuh Pak, aduh namanya, pakai yang baju seragamnya mereka gitu, oh ada ininya ya, aduh istilahnya apa ya lupa, aku sampai, bukan albat ya, beda lagi ya, bukan Pak yang organisasi, biasanya mereka punya seragam sendiri gitu kan, ih keren banget gitu, kayak kemeja apa gitu kan Pak, ya, kemeja gitu kan, kadang ada jaketnya juga gitu kan, ya kemeja tugas lah Pak, biasanya beda-beda sih itu, oh iya, HP apa itu, kerja lapangan itu, seragam lapangan itu kan, ada juga yang beda-beda ya, banyak kali itu ya seragamnya ya, oke, dulu aku pengoleksi itu Pak, semuanya kan punya seragam masing-masing ya, bahkan himpunan, seragam PNS Pak itu Pak, kalau PNS kan satu Pak, ini himpunannya aja dua periode, dua seragam Pak, beda nih gitu kan, seneng yang jahitin Pak, tekor uangnya Pak, tapi demi organisasi bisa melatih kelompakan kan Pak, chemistry itu juga kan dibangun, harus dipangun gitu sih, mantap sih Pak, dari pengalamannya gitu ya, saya salut sih, kok bisa segitu banyak itu, kebarengan gitu kan, ya itu nih Pak, pentingnya relasi sih, mesti kayak, menjaga pertemanan itu dengan baik, jangan sampai buat teman kesel gitu, karena kan suatu saat nanti kita misalkan, sudah tidak bisa menghandle, kita butuh bantuan kan, bisa minta tolong dengan tidak canggung gitu ya Pak, kayak gitu sih, kalau memang ada tukangnya. Itu tetap dijalin relasinya gitu ya, komunikasi ya. Jadi bestingnya enggak cuma satu dua Pak, bestingnya harus banyak dong, kalau kuliah. Gitu sih Pak. Limit menuju taingga enggak ya? Kalau bisa ya. Jadi perlu ini tinggal kontak sini, kontak sana gitu. Bener, bener Pak, bener-bener sih. Atau ketemu di dunia kerja juga gitu kan, di tim, kayak bisa kenal sama anak, anak teknik mesin seperti itu kan, teknik perkapalan, itu enggak ada jalannya harusnya Pak, cuman kan dari, itu tadi lomba-lomba itu, bisa kesana, bisa dapet teman kayak gitu, dari luar. Jalan menuju ke bertemu jodoh juga ya Pak. Amin gitu ya Pak. Maksudnya teman-teman yang lain itu kan, saya motivasi juga gitu kan, jadi sekalian gitu loh mungkin ya. Ya bisa juga tuh teman-teman. Bisa lebih kenal gitu kan, sama temannya gitu mungkin. Terus nanti waktu wisudah, waktu ini temannya datang dari prodi lain, kan itu seru ya Pak. Itu tuh motivasi juga tuh Pak. Seru ya. Ya Mbak Isna, ini terima kasih atas jawaban dari pertanyaan saya yang pertama ya mungkin ya. Ini saya bacakan yang dari kolom cat ya Pak, biar berimbang gitu ya. Oh iya benar Pak. Yang dari peserta gitu kan. Ini ya dari Mas Nurwiki Saputra. Izin bertanya Pak, untuk jurusan matematika, jika ingin dapat peluang lolos masuk WMNAS lebih besar, lebih baik ambil PKM jenis apa ya Mbak? Terima kasih. Oke. Langsung saya jawab aja ya Pak. Oke. Kalau bisa yang lama ya Mbak ya. Oke di sini. Saya kemarin yang di pelatihan PKM ASMA pertama, saya sebenarnya sudah menyajikan beberapa sampel dari, ini judul-judul yang lolos di PKM tahun kemarin ya. Jadi yang terbaru nih, terbaru lolos ini berbagai menjalankan ke Arab di MNAS, ini beberapa judul yang lolos perdanaannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa, ada beragam sebenarnya, nggak cuma dari PKMK, PKM PEM juga punya potensi gitu kan, PKM Riset juga, Riset Sosial Menyora, kemudian ada, PKM KC juga nih, ada juga, bikin Android, AI ya, kecerdasan buatan, untuk solusi cerdas, meningkatkan kemampuan literasi matematika, just for bikin Android, aplikasi Android gitu kan. Ini pun bisa jadi PKM KC yang lolos gitu, ini dari Universitas Pendidikan Indonesia. Ini kan berbau matematika ya, teman-teman kayak, aku yakin ini juga timnya, ketuanya dari matematika ini. Nih, ada beberapa yang teman-teman bisa lihat di sini, bahwa sebenarnya, satu topik pun, nggak mencegah kita, untuk bisa punya pelang lelos, karena di sini, topik etnomatematika aja, ada beberapa judul yang lelos pendanaan. Bahkan, sesimpel dia menerapkan, etnomatematika untuk, menelisik tentang rumah adat, panggong gitu kan, itu juga lelos gitu kan. Nanti mungkin untuk lebih dalamnya tentang, apa sih etnomatematika, teman-teman bisa searching, karena banyak, banyak, super lah kayak gitu kan ya teman-teman. Di sini ada beberapa gambaran sih, tapi kalau misalkan memang lebih simpelnya sih, biasanya saya coba untuk, merekomendasikan itu di PKMK, karena, kebetulan saya, yang sampai PIMNAS itu juga di PKMK, jadi kurang lebihnya lebih, lebih tahu lah tentang, PKMK daripada yang bidang lain gitu. Cuman kalau untuk PKMK yang lain, kalau mau dicoba, nggak masalah gitu. Itu sih Pak, dari saya, lebih ke... PKMK itu kalau boleh tahu, kepanjangannya apa tadi Pak? PKMK apa Pak? Kak, kewirausahaan Pak. Kewirausahaan. Oh, kewirausahaan. Oke, jadi lebih ke, ini ya, bikin usaha gitu ya. Ya, ide bisnis gitu Pak. Oh, ide bisnis ya. Kalau yang lain mungkin, yang KC tadi kan, kayaknya karya cipta gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan juga gitu Pak, ada berapa jenis gitu sebelumnya. Kayaknya ada, apa ya, enam Pak ya? Ada banyak ya Pak. Ya, ada PKMK riset pun, risetnya dari riset sosial miniora, sama riset eksakta. Ada dua, ada dua. Tapi kalau yang eksakta itu, mungkin teman-teman bisa juga dari penelitian, Bapak Ibu dosen nih, mungkin dari Pak Cahya juga bisa, kayak, ide publikasinya kemarin bisa dikutip nih, apa yang bisa diambil, untuk jadikan riset nih ya gitu. Itu bisa juga Pak, sebenarnya kemarin juga saya, coba untuk mengkaitkan dengan, pembicara pertama di PKM, pelatihan PKM Asmat yang satu, Bu Sun Narsih. Beliau sudah saya tembusin, dalam arti, Boleh nggak kalau minta, teman-teman matematika nih, mahasiswa, apa ya, mengkutip, dalam arti mengkutip, sedikit dari penelitian dosen-dosen, seperti itu. Untuk, yang paling visible lah, yang paling bisa diterapkan, sebagai mahasiswa gitu, yang nggak terlalu tinggi, tapi, bisa, bisa sedikit gitu kan, sedikit, nah, kita ambil sebagai ide gitu. Nanti jadi masuknya ke PKM, entah itu riset, riset yang sosial miniora, atau eksakta gitu. Jadi teman-teman matematika, juga punya peluang untuk, menyusun BKM riset, kayak gitu Pak. Kalau dulu tuh, masih susah Pak, masih bingung, kalau riset itu matematika apa, seperti itu. Terus kemarin, baru kecetus, kenapa nggak ngambil dari, dosen-dosen ya, ide-ideanya pasti bagus-bagus, dan, kalau memang, penelitiannya itu, bernilai ratusan juta, biasanya ya Pak ya, kalau dosen tuh, ya ambil sekutipnya gitu, yang bisa direalisasikan dengan, biasanya di dananya itu, di 7 sampai, 9 juta gitu, kalau dana PKM. Di sekitar itu, bisa direalisasikan dengan, uang segitu tuh, yang mana nih gitu, gitu sih Pak kemarin. Coba, coba kayak, kedeberakan ini bisa nih, dipakai nih gitu. Karena kalau untuk PKM, ke sih masih, peluangnya besar juga, cuman biasanya Pak, PKM itu, kemarin aku lihat dari, yang tahun kemarin ini, yang, rombongan PKM di slide ini, itu kebanyakan, harus dari, dari tim-tim yang di, fakultas ekonomi Pak. Fakultas ekonomi. Kebirausahaan ya? Ya, kebirausahaan satu, dosennya juga orang ekonomi gitu ya Pak, jadi, lebih paham kan ya. Ya, reviewernya tuh makin, percaya lah, kalau ini akan dilaksanakan, dengan saling gitu kan. Kan, kuncinya di situ Pak, ini ide, ini proposal, mereka mengajukan, kira-kira, kalau saya kasih uang gitu kan, akan dijalankan dengan bener gak? Akan maksimal gak? Kayak gitu sih Pak, sesimpel itu sebenernya kalau PKM tuh. Jadi, makanya ada dosen yang harus sesuai, timnya harus sesuai itu, karena di situ. Nah, kemarin saya lihat timnya, banyak kan lolos dari, anak asal dari dosen yang saya kenal nih Pak, yang ekonomi tuh. Oh, dosennya ini beliau gitu. Wah, banyak yang lolos gitu, sampai ke, nasional ya, entah, entah itu lolos ke pendanaan apa enggak, aku gak tahu, cuman, saya memahami kok, di seleksi internal aja, banyak yang lolos dari, fakultas ekonomi gitu. Itu kemarin sih Pak. Jadi, kalau mau pun gak apa-apa, masih ada peluang, yang penting, idenya aja yang lebih dimaksimalin sih. Mungkin nanti dosennya ngambil yang dari ekonomi aja gitu kan, jadi punya nilai lebih, bisa ya. Jadi bebas aja Mbak ya, dosennya dari mana terserah gitu ya? Kalau itu sebenernya bebas Pak. Sebenernya bebas. Dari lintas UNIF juga bisa juga Mbak? Atau gak bisa? Boleh, Pak UNIF. Enggak bisa ya Pak? Enggak bisa. Harus satu UNIF ya? Iya. Soalnya mau bawa nama ini ya? Istitusi. nanti kalau pas diri timnas nasional, bingung Pak. Iya, bingung. Biasanya masuk mana gitu ya? Misalnya MGM, ini timnya kok undi, ini mendukung yang mana ya? Gitu Pak. Ada banyak sih PPKM pengabdian sih dulu yang paling gampang, kalau untuk matematika juga sih sebenarnya. Karena kalau PKNK kan ada kegiatan jual belinya ya, biasanya tuh untuk mahasiswa ada yang kurang waktu lah dalam arti kesulitan seperti itu. Tapi kalau memang yang suka minat di situ ya pasti akan bikinnya PKNK. Bagaimana saya 3 tahun, PKNK terus. PKNK terus ya Pak ya? Konsisten ya Pak? 3, 3, 3. 4, 3 PKNK, 1-nya PKNK PM. PM itu apa Pak? Pengabdian Pak, pengabdian masyarakat. Pengabdian, oke oke. Dulu juga pengabdian dosen tahun saya diambil dari ide-ide yang PKNK PM, waktu itu didanai gitu. Jadi bisa berkolaborasi sebenarnya antara dosen sama mahasiswa, sangat-sangat bisa gitu. Itu sih Pak. Bisa lebih akrab sama dosennya juga ya Pak ya? Iya bener Pak. Mungkin nilai-nilai kurang dikit itu kan bisa didongkret lebih bagus semua gitu. Iya kan? Biasanya kan gitu kalau udah deket kan? Iya Pak, bener biasanya. Setidaknya ada empati yang lebih ya Pak ya. Oh ini nantinya api nih gitu. Kok nilainya gini? Oh ini gara-gara nih PKN gitu kan Pak? Jadi positive thinking gitu loh Pak. Biasanya itu kan? Bener Pak. Bukan karena mahasis gitu ya? Sibukan nih ini lah PKN ya Pak. Iya kalau nggak pernah itu kan ya negatif ya pikirannya. Bener Pak. Bener. Ini mungkin ada pertanyaan lagi Pak dari siapa ini? Mas Putra ya? Bagaimana cara menemukan ide judul untuk PKM? Apakah judulnya harus yang inovatif? Terima kasih. Oke Pak. Kalau judul mungkin aku share juga Pak. Kemarin sebenarnya sudah menjawab. Saya yakin akan ada pertanyaan ini gitu Pak. Jadi yang di pelatihan PKM kemarin sebenarnya aku udah siapkan. Cuman memang penyampaiannya kemarin masih kurang maksimal. Karena ada pendalam. Ada sesuatu hal gitu kan Pak. Nah ini saya sampaikan lagi di sini bahwa. Sebenarnya mencari ide tuh nggak susah gitu. Kayak bisa dari lingkungan sekitar. Teman-teman bisa dari masalah pribadi juga gitu kan. Mungkin yang dirasakan oleh halayak umum gitu. Oh ini kok ini jadi masalah nih gitu. Kok saya merasakan ini nggak enak ya. Apa ini dirasakan oleh orang lain juga gitu. Kalau iya berarti ini menjadi masalah umum. Nah masalah umumnya bisa diangkat gitu. Jadi ide. Kemudian cari solusinya apa ya kira-kira untuk menyelesaikan ini gitu kan. Carilah di informasi juga ada. Survei juga bisa. Dari hasil diskusi sama teman-teman tim. Nanti misalkan juga bisa atau dengan dosen-dosen nanya Pak. Kira-kira yang lagi tren nih sekarang masalah apa ya gitu. Yang bisa angkat dengan penyelesaian dari matematika nih gitu. Juga bisa gitu kan. Mungkin bisa ngangkat ini Pak ya. Masalah apa. Orang itu ya. Ukraina sama bisa diangkat juga mungkin ya. Bisa juga Pak. Bisa juga Pak. Bikin alat apa gitu kan. Bisa ngeredam perangnya. Kayak misalnya menganalisis apanya gitu. Kita bisa kok. Biasanya kalau dulu juga kayak misalkan lagi ada tren apa kok. Kebetulan yang kayak covid kayak gitu. Kayak covid kemarin juga banyak yang harus di masalah covid kayak gitu. Tentang covid kan? Kemarin gitu. Jadi lebih banyak googlingnya itu lebih ke coba searching ke teman-teman. Teman-teman bisa searching judul PKM yang lolos pendanaan. Misalkan tahun 2021 kemarin gitu. Itu kan ada banyak banget judul-judulnya itu bisa dilihat dari situ gitu. Oh ternyata ide tentang ini nih. Kok tentang ini, tentang ini, tentang ini bisa diangkat ya. Kok lolos juga kok pendanaan gitu kan. Lebih enaknya lebih ke melihat judul-judul PKM yang lolos pendanaan sih. Karena memang udah tervalid kan ya. Berarti dia diterima nih oleh reviewer gitu. Masalah ide ini kayak gitu. Nanti tinggal dimodif biasanya Pak kalau gitu. Dimodif, apanya yang diubah di, apa ya, kelebih ke target misalkan PKM pengabdian. Ide ini tapi diubah ke targetnya di desa saya misalkan. Gitu sebatas ke itu kan sebenarnya juga bisa Pak. Jadi ide PKM simpel sebenarnya. Kalau PKM. Cuman memang ada faktor keuntungannya itu juga besar sebenarnya Pak. Dalam arti, karena kan sebagus apapun. Kayaknya bersaingnya banyak banget ya Pak. Ada ratusan proposal, ratusan ribu proposal gitu. Makanya kemarin juga Pusunasih mewanti-wanti. Dalam arti, kalau sudah upload, ya udah pasrahkan. Karena kalian sudah maksimal mengerjakan. Memang udah sangat terbaik. Habis itu tapi banyakin doa gitu. Tinggal doa ya Pak. Iya memang gitu. Kalau udah sampai ke eksternal dan ke nasional. Iya Pak. Karena sebenarnya PR kita, PR untuk penyusunan ini. Cuma gimana kita bisa lolos ke nasional sih. Maksudnya kayak penguptal ke nasional. Eksternal ya dalam arti seleksi eksternalnya. Internal kan sekalang undip. Masih orang-orang undip gitu. Sayangnya tim-tim undip. Nanti waktu itu kalau misalkan. Oke kamu lolos silahkan upload di kuotanya tim undip gitu kan. Ada 700 proposal maksimal kan. Kalau nggak salah. Masuk ke situ berarti kita udah punya peluang untuk ke nasional. Tinggal banyakin doa. Setelah itu. Kalau lolos pendanaan. Berarti itu kesempatan yang luar biasa sih Pak. Kalau boleh tahu Mbak. Itu yang pertama nyortir itu dari departemen atau fakultas atau gimana Mbak. Itu harus diambil berapa. Sampai udip nanti diambil berapa lagi gitu ya Mbak. Oke. Terus nasionalnya nanti diambil berapa gitu. Kalau stepnya sebenarnya adalah ini buat Mbak. Jadi buat sampai nanti ada pengumuman upload seleksi PKM. Tingkat internal dalam arti undip. Jadi tingkat universitas itu. Kalau sampai ke pengumuman itu belum ada berarti penyusunan proposal. Kemudian setelah ada deadline-nya kapan. Biasanya terburu-buru makanya kenapa kita bikin team master ini. Udah mulai ngerjain dari sekarang tuh gara-gara. Biasanya deadline-nya mepek banget Mbak. Jadi satu minggu itu doang untuk mengerjakan seluruh proposal. Kan itu kayak untuk orang baru gak? Males gitu ya Pak. Gak mungkin gitu kan. Jadi setelah itu misalkan dalam satu minggu itu ada deadline untuk upload di. Apa ya mungkin kita bilang toolsnya dari undip gitu ya. Untuk menghimpun proposal-proposal itu. Biasanya Google Drive sih. Kemudian kemudian abis itu diseleksi sama undip. Yang menyeleksi itu adalah pembina PKM undip. Jadi undip itu punya tim khusus untuk pembina PKM. Jadi kalau mereka yang PIMNAS itu biasanya ada pembina sendiri. Kayak PKMK ada orangnya sendiri. Ada dosen sendiri PKM-KC punya dosen sendiri yang membina semua tim-tim PKM-KC. Jadi di circle-nya PKM-KC seperti itu. Nah itu ada pembina sendiri. Nah tim-tim dosen-dosen itu terhimpun di tim PKM. Tim PKM itulah yang menyeleksi ini Pak. Tim PKM internal. Kemudian. Istilah si Pak Bula coach ya mungkin ya Pak ya. Benar Pak. Tim coachnya itu ya. Tim coachnya yang menyeleksi ini. Member-member mana yang bagus gitu kan. Setelah masuk. Oke kamu bagus. Masuk ya. Karena kan kalau membawa ke tingkat nasionalnya gitu kan Pak. Misalkan ke tim nasnya gitu kan. Ke tim nasnya kan. Iya oke oke oke. Kuotanya gitu ya Pak. Kuotanya dalam. Arti bagnya berapa. Ininya berapa. Maksimal berapa orang yang harus di doa. Kayak gitu. Iya gitu. Itu diseleksi oleh coachnya tadi. Nah. Karena ketika di tim nasnya itu nanti. Itu ada kuotanya. Kalau undip itu udah masuk. Dapet kuota 700 proposal. 700 proposal. Plaster satu ya Pak ya. Kalau nggak salah ya undip kan. Udah masuk plaster satu kan. Iya. Udah masuk plaster satu. Lumayan banyak ya. Lebih besar Indonesia kan. Iya. 700 ya Pak ya. Banyak banget ya. Iya Pak. Lumayan sih sebenarnya Pak. Cuman ya. Kemarin yang wales cuma berapa ya. Pendanaan cuma 25. Kalau nggak salah. 25 proposal pendanaan gitu. Cuman. Ya. Kalau memang mereka bisa naksimal semua. Pimnas semua. Luar biasa Pak. Saya aja dulu. Luar biasa ya Pak ya. Pimnas 31 saya. Sekuotnya cuma. Berapa tim ya. Belasan. Belasan aja lah. Kalau nggak salah Pak. Itu aja udah ribet banget sebenernya. Iya. Ini sih dari. Dari timnya pasti ini banget gitu. Mengontrol semua tim. Itu sih Pak. Jadi ketika udah sampe. Lolos. Silahkan. Kamu ikut. Ke tim nasi gitu kan. Nah. Di tim nasi ini kan. Ngepload lagi nih. Ngepload proposal nih. Untuk diseleksi oleh. Coach. 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 Coach internasional ya. Berarti gitu lah Pak. Iya. Coach internasionalnya. Ini. Ini dari. Himpunan. Himpunan. Yang terhimpun di. Kementerian teknik. Tadi. Jadi dosen-dosen. Berbagai. Unif gitu. Itu yang mereksi beliau-beliau. Terus yang lolos nasional ada. Berapa Pak? Kalau yang sampai Pimnas Pak. Itu setelah pelaksanaan. Jadi setelah didanain. Kan mengajukan program. Itu tergantung sih Pak. Itu bisa fleksibel. Kalau kemarin. Kemarin 25 ya. Kalau kemarin 25 yang didanain. Menjalankan program kan. Berarti. Kemudian. Setelah menjalankan program. Ada evaluasi Pak. Ya. Emang jalannya itu panjang banget. Cuman. Cuman enjoy aja gitu. Senang. Ada evaluasi dari reviewer juga yang nasional itu. Datang ke undib gitu kan. Kita presentasi. Lebih ke presentasi aja gitu. Presentasi. Progress. Dan. Pecapaian yang udah dijalanin. Programnya berhasil enggak gitu. Kemudian. Dinilai dari situ kan. Karena. Kalau kita cuma melihat dari. Tulisannya ya Pak. Itu kan. Gak telah menggambarkan diri kita ya. Dalam arti. Masih ada perlu nih. Kalau sampai ke nasional itu. Harus skillnya tuh bener-bener. Bener enggak nih. Kamu yang nulis gitu kan. Dalam arti. Seperti itu. Makanya diuji di. Presentasi. Presentasi itu. Kalau udah lolos. Masuklah ke tim nasionalnya. Tadi. Pim nasnya itu. Tepatnya banyak banget ya Pak. Iya Pak. Ternyata ya. Tapi. Jangan sih Pak. Sebenarnya. Tapi seru ya Pak. Sekedar nyusun proposal kan. Sebenarnya. Satu kali nyusun proposal. Udah jadi fix. Lolos. Lolos. Habis itu. Langsung upload lagi. Kan pakai proposal yang ini. Udah jadi kita enggak perlu. Iya sama ya. Tinggal klik-klik ya Pak ya. Tinggal klik-klik doang. Yang penting update. Update waktu aja sih sebenarnya. Lebih ke situ. Kalau pelaksanaannya. Tergantung programnya. Dan enggak terlalu menuntut sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Iya Pak. Ini dari Mas Wiki lagi ini ya. Untuk menentukan dosen pemimpin yang cocok. Apakah ada kriteria tertentu Mbak? Dan dari Mbak Isna. Apakah ada saran untuk mencari anggota tim di luar prodi matematika? Apabila dari kita kurang kenalan. Kurang ada kenalan mahasiswa prodi lain gitu. Siap. Kemarin mungkin di sini. Saya langsung dari salah satu alumni. Team master satu aja ya. Siapnya di sini masih ada ya. Jadi udah ada berapa alumni Mbak? Sejauh ini. Kemarin ada tujuh tim. Cuman ada delapan proposal. Pak satu tim double proposal. Coba nih ada enggak ya De Pramiswari Aisah? De. Apakah kamu stand by? Atau mungkin headsetnya ketelisut mungkin Mbak. Jadi enggak bisa masuk suaranya. Coba ini aja deh salah satu dari alumni tim master satu kemarin. Ada yang mau angkat bicara enggak? Kemarin stepnya atau ada hal-hal yang kita lakukan bersama. Termasuk dari yang pertanyaannya Wiki kemarin. Eh tadi tentang dosen sama tim gitu. Mungkin nanti juga bisa sampaikan evaluasi untuk kedepannya bagaimana lebih baik juga. Ada? Silahkan. Yang tim master satu kemarin. Kita tolong untuk membantu saya menjawab pertanyaan Wiki. Siapapun itu. Permisi Mbak Isna. Ya. Aku mau bantu jawab sebelumnya. Maaf aku belum bisa on cam tadi. Gimana Mbak? Pertanyaannya ini dari Widi. Oke terima kasih ya Dewina. Pertanyaan tuh ini kemarin menentukan dosen pemimbing. Yang cocok itu apakah ada kriteria tertentu Mbak gitu kan. Dan dari Mbak Isna apakah ada saran untuk mencari anggota tim di luar Prodi. Apabila kita enggak punya kenalan gitu. Nah kemarin gimana sih menyelesaikan permasalahan ini gitu. Dewina mungkin bisa share yang dari pengalaman tim master satu. Oke Mbak Isna. Aku izin jawab ya. Kemarin itu aku sama Lutfi. Kebetulan dosen pemimbingnya bukan dari dosen matematika. Kita dari dosen psikologi. Dan itu kemarin dibantu sama departemen buat ngedapetin dosen pemimbing psikologi karena kita benar-benar enggak ada kenalan di psikologi. Terus untuk anggota timnya yang di luar matematika kita butuh anak informatika dan anak psikologi juga. Itu kemarin kita kayak yang di psikologi itu ngirim kayak semacam kayak jarkoman gitu. Setelah dapat dosen pemimbing kita tanya gimana cara biar kita bisa dapat apa salah satu anggota yang dari psikologi kayak gitu. Terus kata ibunya disuruh ngehubungin salah satu mahasiswa dari psikologi. Nanti biar disebarin infonya siapa yang tertarik untuk ikut dari tim aku sama Lutfi kemarin kayak gitu. Tapi terus akhirnya karena mungkin dari mahasiswa psikologinya udah mulai sibuk karena kakak tingkat ya waktu itu. Jadi Lutfi nyari yang temennya Lutfi kayak gitu. Kalau misalkan enggak ada kenalan mungkin tadi bisa dipakai dengan cara misal udah ketemu sama dosen pemimbingnya bisa nanya dulu kira-kira gimana ya untuk mendapetin anggota yang kita sendiri enggak ada kenalan di salah satu prodi itu. Terus kalau yang informatika sendiri karena kita masih sefakultas ya walaupun kita enggak ada kenalan tuh pasti temen kita yang lain tuh ada kenalan gitu. Kita bisa nanya-nanya dulu ke angkatan kita sendiri ada enggak kenalan di informatika misalkan ada nanti kita minta nomernya untuk mencoba melobby kayak gitu. Kayak gitu sih Mbak Isna kemarin dari aku sama Lutfi. Oke terima kasih Devna. Nah ini salah satu apa ya solusi gitu kan yang kemarin diberlakukan untuk mendapatkan tim sama dosen gitu. Kalau dosen aku yakin salah satu solusinya adalah dari bantuan departemen. Karena relasi beliau-beliau gitu kan relasi dosen kita pasti ada gitu yang bisa membantu mencarikan dosen yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita punya ide tentang agri gitu kan. Kemarin juga kita minta tolong bantuan dosen matematika gitu kan yang terhimpun di tim master kemarin untuk mencarikan pembimbing yaitu dosen dari fakultas petanian dan peternakan gitu kan. Dan dapat dosen agribisnis pas cocok gitu kan. Itu juga dari relasi dosen. Kemudian dari tim misalkan butuh-butuh anggota dari agribisnis seperti itu. Ada juga misalkan kita bisa minta bantuan dari dosen kita yang tadi agribisnis gitu. Kemudian mencarikan, bukan mencarikan ya, mencoba mendapatkan relasi mahasiswa yang beliau kenal mungkin. Atau misalkan enggak pun minta bantuan untuk tadi share yang Devina bilang, share Jarko. Untuk mencari anggota yang minat gitu kan. Minat untuk PKM-an bareng tim kita gitu. Ini ide-nya tentang ini gitu. Gitu sih. Jadi, untuk Wigi, ya Wigi, enggak usah khawatir. Pokoknya semua teman-teman di sini enggak usah khawatir. Mungkin kalau ada teman-teman di luar sini yang minat juga untuk PKM, tolong sampaikan juga. Kalau di tim master nanti, benar-benar semua permasalahan atau semua yang menjadi kendala itu akan kita bantu untuk mencari solusinya. Sampai dapat, termasuk tim, termasuk dosen, termasuk ide, termasuk nanti sampai benar-benar upload. Kalau ada kendala, ya kita sama-sama pecahkan bersama. Itu sih ya. Terima kasih ya Devina tadi udah menyampaikan jawabannya gitu ya. Yang penting niat dulu ya, Pak. Ya, benar, Pak. Niat dulu aja, Pak. Pokoknya konsisten aja. Niat konsistensi. Terus. Benar. Ini ya. Nanti tinggal perjuangannya gitu ya. Ya. Mau lah berproses gitu ya, Pak. Jadi harus niat dulu ya, Nawa itu apa gitu ya. Nawa itu nyusun proposal. Mungkin ada pertanyaan lagi ya di klonjet. Udah, nggak ada. Ini ada satu lagi, Mbak, ya. Mungkin satu atau dua lagi dari saya ya. Pertanyaan yang agak bikin saya penasaran. Mungkin agak di luar topik, nggak apa-apa ya, Pak? Ya, Pak. Kalau nggak salah itu sewaktu saya baca di live flat-nya dituliskan, Pak, business owner gitu ya. Dari CV Agra Aksata. Itu apakah produk-produknya berkaitan dengan Pemnas kemarin atau tidak gitu ya. Terus bagaimana kiat-kiatnya itu selama ini pemerintes karir sendiri gitu, Pak? Benar, Pak. Tepat sekali hindukan Bapak. Bahwa dulu yang saya bilang di semester akhir saya bisnis, dan juga split-si gitu. Itu sebenarnya muaranya, eh bukan muaranya ya. Awalnya itu dari PKM yang tahun 2018, Pak, yang sampai Pemnas tadi. Jadi kan dulu ide-nya adalah produk sayuran hidroponik. Hidroponik. tapi untuk sistem pertaniannya itu ada otomasinya. Jadi ada sedikit teknologinya lah gitu, Pak. Nah, tapi sebenarnya kalau misalkan dijalanin itu sebenarnya simple banget. Teknologinya itu simple, sesimpel. Kalau misalkan kita udah dapet anak fisika, dulu tim saya salah satunya adalah fisika, udah bisa bikin. Sebenarnya teknologinya ya nggak apa-apa banget gitu ya, Pak. Saya coba untuk memotivasi teman-teman ya. Jadi yang dimaksud teknologi itu nggak yang harus yang bagaimana gitu. Otomatisnya dimananya, Pak? Di ini, Pak. Jadi kayak menyiram. Menyiram, mematikan. Kan ada schedule penyiraman gitu. Karena kayak gitu-gitu juga. Mati listrik lampu dan segala macemnya. Ada pencampuran nutrisi juga. Itu otomatis gitu, Pak. Begitu sih. Itu sesimpel itu sebenarnya, Pak. Terus dapet, lolos. Terus kemudian pendanaan. Dijalankan. Mencoba untuk serius gitu ya, Pak. Karena kesempatan gitu kan. Itu waktu itu ya bolak-balik juga. Karena nganyar Semarang. Ambil kuliah juga. Kemudian dapet kesempatan untuk bisa ke PINAS. Nah, yang tadi PBBT, perusahaan pemula berbasis teknologi itu yang idenya dari hidroponik itu tadi, Pak. Jadi, ber ini gitu. Apa ya, Pak? Penurutan ya. Ini bukan penurutan. Idenya sama. Idenya sama, cuman dimodif atau ditambah. Istilah pembuktian analog ya, Pak. Oke, Pak. Aduh, ya itu, Pak. Sebetulnya semua berproses gitu. Sampai dapet tadi modal itu. Oh, gitu ya. Jadi, semacam dapet inspirasi dari PKM, terus akhirnya bikin usaha sendiri, dilanjutkan gitu ya, Pak? Iya, Pak. Sampai kemarin sampai tiga tahun. Itu, apa namanya, berhenti teranggara pandemi kemarin, Pak. Dari 2019, itu kan baru banget kelegal ya CV-nya. Kemudian dihantem pandemi, dua tahun. Nah, sedangkan kita kan ada wisata. Wisata, Pak. Itu tempatnya wisata gitu, Pak, ya? Jadi, orang datang gitu ya? Lereng lau. Lereng lau itu kan kayak kemuni gitu kan tempat-tempatnya. Kayak puncak-puncaknya Jawa Tengah. Kalau di Bogor kan Bogor gitu, Pak. Ini kayak banyak banget wisata di situ. Sebenarnya. Makanya kita coba ke sana, tapi pandemi mencoba untuk bertahan, alhamdulillah bisa sampai dua setengah tahun. Cuman kayaknya udah nggak bisa nih. Udah nggak bisa nih. Akhirnya ini, mencoba untuk dipivot. Jadi sekarang bunga, Pak. Bukan sayuran. Oh, gitu. Di sana sampai di sana bunga. Itu tempat dan mungkin sarananya gitu, milik sendirinya emang atau gimana, Pak? Bisa dikarangan nyari itu ceritanya. Ya, relasi lagi, Pak. Lagi-lagi. Relasi-lagi. Oh, iya. Kita nggak punya tanah kan. Baksudnya tanah yang untuk perkebunan kan butuhnya. Ya, itu kan. Terus kemudian ada relasi salah satu tim. Punya temen lagi. Jadi temennya temen. Relasinya relasi berarti, Pak, ya? Iya, benar. Oh, iya, iya. Ada lahan perkebunan. Gapapa, kosong pakai aja. Yaudah. Oke. Gratis, Pak. Kebetulan juga, Pak, ya? Ya, nggak kebetulan sih. Kadang udah takdir juga, Pak. Kita usah harus ada jalan gitu. Berarti mungkin PKM udah jalan hidup Mbaknya juga, gitu. Kalau nggak, kan nggak sampai sini juga, kan? Nggak sampai ketemu saya juga, kan? Mungkin iya sih, Pak. Nah, itu ya. Mungkin iya. Bertemu dengan adik-adik sampai angkatan terbaru. Ini angkatan berapa ya, berarti, Pak? Pertemu dengan angkatan 2022, Pak? Iya, Pak. Saya yang tahun 2015 bisa sampai kenal 2022 kan nggak ada sanggup. Ya, Pak, kalau nggak ada jalan ini, gitu. Udah terpat berapa, Pak? 7 tahun, Pak? Iya, Pak. 7 tahun. Berarti udah sekitar berapa tahun itu, Pak, berdiri itu, si CV Aksata itu? Sebenarnya dari 2019, Pak. 2019, ya? Dapat pendanaan PBB Tetani. Jadi sistemnya nanti orang kayak tamasya gitu masuk bayar tiket gitu ya, Pak, ya? Terus puter-puter, puter-puter gitu ya? Buat juga sih, Pak, kita ada, apa ya, edukasinya tuh, ya ada edukasinya tentang pertanian hidroponik tadi. Kemudian, wisatanya tuh, jadi kayak mereka ada rombongan ke situ, kita mau edukasinya, oke. Berarti ada edukasinya, kemudian wisatanya adalah lebih ke kita games dan segala macamnya gitu, Pak. Jadi mix antara have fun dan edukasinya ada. Ada foto-foto gitu, Pak, yang bisa di-share di webinar ini. Foto-foto dari CV-nya, Agra Aksata mungkin, gambar tempatnya, bunganya gitu, Pak. Mungkin kita bisa lihat, penasaran gitu, Pak. Di alamatnya gitu, tinggal buka itu. Instagram, Pak, Instagram. Oh, di Instagram. Instagramnya ada ya tadi di CV ya? Eh, di CV ya. Jadi kan CV itu kan legalitas ya, Pak. Kalau ini, di foto-foto ini ya di sini nih. Tau-tau saya pengen mampir sana gitu loh, Pak, sekalian gitu. Studio Tani. Deket dari tempat saya, kan? Karang Anjar kan tadi, Pak? Emang, iya, Pak. Bapak di mana, Pak Cetan ya? Maketan ya. Jadi rumah asli lahirnya di sana, tapi rumah di Maketan. Sekarang karena bunga, jadi bukan prioritas kami lagi, kan, Pak. Saya pribadi ya. Lebih ke bunga apa saja, Pak? Bunga kesan. Bunga kesan, bunga... Bunga hias gitu ya? Pengantenan itu loh, Pak. Yang biasanya buat dekorasi pengantenan itu. Oh, gitu ya. Macem-macem yang ada untuk segorong dan segala macem. Terus nanti ditatap bagus kayak taman gitu, Pak, atau gimana? Di sana sebenarnya lebih ke produksi, Pak. Cuman di situ juga kalau orang mau belajar, mau lihat, juga bisa. Kalau sekarang saya lagi megangnya malah ini, Pak, yang di tim satunya, yang di Tangerang. Oh, ada banyak, Pak. Istilahnya cabangnya ada banyak ya? Beda tim sih, Pak-sumanya, Pak. Jadi kan dari sini, tadi kan kolet dalam arti kita sudah menyudahi untuk yang produk. Wirausnya, agri di sayuran hidroponik gitu kan. Karena kan, apa kepentingannya kan berbeda ya. Kalau sayuran hidroponik kan mahal juga dan segala macem, lebih tantangan, lebih banyak. Mending sehat gitu ya? Diubah pivotnya ke bunga. Nah, karena udah jadi bunga, saya mencoba untuk pergi aja lah mencari pengalaman lain. Cuman memang itu masih kepemilikan kami juga gitu, tim gitu. Nah, saya di rekrut di tim satunya, di tim baru gitu. Di tim baru hidroponik juga, cuman indoor. Tangerang. Jadi kalau bilang sekarang di mana, ininya dibikin di fokus di yang tim tadi, indoor. Tangerang itu ya? Tangerang itu ya? Tangerang itu ya? Itu, Pak. Oke, Mbak. Cukup menarik ya. Oh, ini ada lagi kayaknya yang bertanya ya. Satu lagi ya, mungkin terakhir ya. Dari Putra, Pak. Ini udah dua kali juga ya berarti ini ya. Jika ingin ikuti master, caranya bagaimana ya, Mbak? Saya yang harus dipersiapkan apa saja? Dan yang harus dipersiapkan apa saja? Kalau mau ikuti master, Gampang, teman-teman tinggal hubungi saya saja atau apa, panitia, panitia gitu, yang punya kontak saya misalnya, atau teman-teman bisa ini, catat nomor saya. Saunya nanti tinggal hubungi, Pak. Saya mau ikut join team master. Oke, tunggu nanti di tanggal 1 November ya. 1 November. Nanti akan kita bikin grup WhatsApp-nya gitu. Apa yang perlu disiapkan? Gak ada, yang penting semangat ya, Pak, ya, komitmennya. Cuma niat, semangat ya. Karena nanti apa yang akan dikerjakan benar-benar dituntun, dituntun gitu, diarahkan dari awal. Uang pendaftaran gak ada, Pak? Gak ada. Persiapan uang? Gak ada ya, Pak. Ya, kira ada gitu ya. Uang pendaftaran mungkin, uang baju apa gitu mungkin. Yang penting teman-teman, apa semangat dan nanti bisa sampai, ini udah membanggakan banget sih, Pak. Karena bagi saya kepuasan tersendiri kalau bisa mengatakan teman-teman bisa ini gitu. Kayak kemarin kan gitu. Gak ada sekatak teman-teman yang di team master satu, gak ada uang. Yang cuman kuota aja kemarin itu mereka persiapan itu aja karena banyak jimit kemarin gitu. Berarti persiapan kuota ya, ada tambahan kuota ya. Niat? Ya, karena kuota ya, Pak. Ya, ya, oke, oke. Model kuota segini gitu ya, Pak. Termasuk ini, Pak, ya masuk ke undang-undang dasar juga ini ya, mencerdaskan kehidupan bangsa ini ya. Pancasila itu kan, Pak. Pembukaan undang-undang itu kan. Isi-isi kita bersama kan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini termasuk PKM ini ya. Ya, Pak, benar. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kreativitas. Ada lagi, Pak. Bimbingannya full online, ya, Mbak? Online, online. Gak ada offline, gak ada kita ketemu. Bahkan aku dengan anak-anak tim master satu belum pernah ketemu. Blended-blended gak ada, Pak, ya? Blended. Gak apa, Pak? Blended gak ada, ya? Sekarang kan kadang blended-blended gitu. Gak ada, Pak. Gak ada, ya? Saya dengan alumni master satu aja belum pernah ketemu langsung, ya, Pak. Belum pernah ketemu langsung. Tapi udah sedeket itu. Dalam arti kita udah mengerjakannya udah sampai karena kayak udah kakak adik gitu, Pak. Jadi enjoy aja. Jadi full online, ya? Tidak ada biaya pendaftaran, full gratis, tinggal siapin niat dan kuota, ya, Pak. Benar, Pak. Saya kira sudah cukup, ya, Pak, ya, pembaharan materi berikut sesi tanya-jawab, gitu, ya. Akhir, tinggal mungkin Mbak Isna ini bisa mengakhiri dengan closing statement untuk memotivasi para peserta yang hadir, gitu, ya. Silahkan. Oke, closing statement, ya. Apa, ya? Tidak ada kata-kata yang ingin saya sampaikan lagi. Sebenarnya semuanya udah jelas. Teman-teman, kalau ingin lebih detailnya di team master lagi, pokoknya nanti masuk aja di situ. Gak usah minder, bawahnya gak usah minder. Saya belum pernah Mbak tahu tentang ini, gitu, kan. Di sana kita belajar dari awal, gitu. Bukan dalam arti yang sudah pernah. Terus kemudian kita prioritaskan juga gitu. Enggak. Pokoknya kita semua belajar dari awal, gitu. Dan kayaknya kalimat terakhir, eh, kalimat terakhir. Ngeri banget, ya, Pak. Lebih gak closing statement-nya adalah... Aduh, jangan gitu, ya, Pak. Tapi penyemangat, lah. Motivasi terakhir yang ingin saya sampaikan ke teman-teman adalah, teman-teman, jangan sampai... Apa ya? Tidak mengambil toluang apapun yang ada di depan teman-teman. Apapun itu. Kalau emang itu baik, kalau emang itu ngarahnya ke prestasi, ambil aja perkara gagal, sukses atau enggak. Itu urusan belakang. Yang penting, mau ngambil dulu, itu udah kesuksesan awal, gitu. Untuk teman-teman bisa meraih pintu-pintunya udah bisa kebuka, gitu. Kalau teman-teman gak mau ngambil kuncinya, ya gimana membuka pintu, gitu, kan. Seperti itu sih mungkin dari saya, Pak. Jadi, apapun itu, kalau emang itu baik, apalagi itu prestasi, ambil, gitu. Apalagi yang di master ini, udah difasilitasi juga oleh dosen, departemen, didukung oleh beliau-beliau. Saya juga akan menyempatkan waktu saya juga untuk membimbing teman-teman. Kenapa enggak, seperti itu. Gitu sih, Pak dari saya. Oke, Mbak Isna ini. Terima kasih banyak atas pencerahannya yang sangat mencerahkan, ya. Mungkin juga sedikit mengganggu waktunya di weekend ini, gitu ya. Jadi, yang penting berbagi ilmu, ya Mbak, ya. Betul, Pak. Jadi, sesi ini saya kembalikan ke MC ya, Mbak Yulanda. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama, Mbak. Terima kasih juga ya. Terima kasih, Pak Cahil. Sekali lagi, terima kasih kepada Mbak Isna ini atas pemamparan materi yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Juga kepada Pak Cahil yang sudah memandu jalannya materi tadi. Dan tentunya terima kasih banyak untuk teman-teman peserta yang sudah berpartisipasi aktif dalam sesi tanya-jawab tadi. izinkan saya untuk mengingatkan teman-teman ya untuk mengisi link absensi yang sudah dikirimkan oleh Panitia ke kolom chat. Bagi yang belum mengisi presensi bisa silakan langsung diisi. Nah, selanjutnya, teman-teman, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Bagi teman-teman yang tidak terkendala, bisa menyalakan fitur kamera. Ditunggu mungkin sampai 10.47. Bagi teman-teman yang tidak terkendala, bisa menyalakan fitur kamera. Dan untuk Panitia yang bertugas menangkap layar, nanti Yola bantu hitung ya. Baik, ayo teman-teman. Ya, ditunggu sampai 10.47. Untuk teman-teman yang mungkin masih mau bersiap-siap dulu, dipersilahkan. Baik, karena sudah 10.47, mungkin kita langsung mulai dokumentasinya ya. Untuk yang pertama, kita coba hitung. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Nah, karena kita semua sudah melewati rangkaian acara pada hari ini, maka sampailah kita di penghujung acara. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Saya, Yolanda Sela, memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kalau tadi Pak Cahaya punya puisi, Mbak Isna punya quotes, Yola ada pantun nih buat teman-teman semua. Jus jambu, jus tomat, jangan dikasih biji selasih. Untuk semua hadirin yang terhormat, semoga kegiatan ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Isna. Terima kasih Pak Cahaya. Ya, terima kasih seluruh panitia juga ya. Atas kerjasamanya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Isna. Ya, terima kasih ya untuk teman-teman panitia dan pihak-pihak yang membantu ini berjalan dengan lancar. Terima kasih ya. Bola izin live berarti ya, udah ya? Mbak. Izin live juga ya. Ya Mbak, silahkan Mbak. Terima kasih. Ya Mbak, silahkan Mbak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.